Panas itu juga naruh banget. Jadi tergantung coaching staffnya udah siap buat analise 5 game ini. Atau player lebih manfaatin warm upnya. Oh, player lebih manfaatin warm up atau pemanasan. Jadi mungkin lebih siap ya untuk pertandingan selanjutnya. Oke, kita sudah mulai memasuki fase band and pick nih coach. Kebetulan kita sudah melihat ada beberapa hero yang di band. Dan itu menuju kepada Joy, Wanwan, Glue. Lalu ada Kari juga, Fanny dan juga Faramis. Ini kalau kita ngomongin Wanwan dan juga Kari. Apakah memang belum ada matchup yang setara di gold lane? Ketika kita berhadapan dengan Kari dan Wanwan untuk sekarang. Apalagi dengan item yang baru, coach. Ya, matchup gold lane. Moskov itu sebenarnya gold lane phase sekarang bagus banget. Lebih kuat. Oh, itu apakah kita alasan kenapa mungkin diambil terus? Iya, karena sebenarnya Moskov itu menang lawan Kari di lane. Jadi itu alasannya Moskov kenapa dipakai terus dengan lawan Kari. Ah, catat teman-teman ya Moskov lawan Kari. Apalagi mungkin pakai item golden stuff yang kemarin. Kan kita tahu setiap golden stuff itu bisa nge-reduce cooldownnya juga dari Moskov. Sehingga Moskov bisa blink-blink-blink yang mungkin mirip sama Kari. Oke, first pick menuju kepada Yif. Fredrin yang kemarin sempat menjadi trending topic dan juga Albert menggunakannya beberapa kali ketika berhadapan dengan Falcon Esports. Apakah memang sekarang ya Fredrin sudah mulai naik lagi harganya? Bahkan mungkin di TIRS karena Carl TZ beberapa kali juga membawa nih coach. Satu hero tank yang di area jungle ini? Fredrin kannya udah bukan TIRS. TIRS banget. SS banget tuh? SS banget. Kita bisa lihat juga dua tim PH ini bener-bener malam. TIRS banget. Carl TZ sama Wise. Jadi itu udah bisa masuk meta PH. Oh, ini makanya mereka bawa Yif, Teritorial, terus bawa Fredrin lagi tempat Beatrix buat damage yang cukup mungkin di light game. Nah, dengan adanya Fredrin, sebenarnya apakah ini menandakan atau identifikasi bahwa Ararchioshi akan melakukan sebuah invasi jungle nih coach? Ararchioshi. Di game ini, dari tiga pick ini ya, masih belum bisa sih. Masih belum bisa butuh satu hero lagi kah untuk nabrak? Tetep, kayaknya tetep gak bisa karena udah ada leader sama Huda. Jadi di game level satu, level dua udah lumayan kempat banget. Udah ditutup sama Huda sama leader, jadi udah lumayan susah buat masuk ke jungle. Oh, walaupun mungkin nanti bakal bawa hero seperti Rafael lah, Angel lah, atau Matilda sekalipun, kayaknya gak bakal bisa invent jungle. Nanti haya busunya cukup aman, Grok di band. Lagi dan lagi ya, ini kita ngomongin soal Grok yang mungkin akan ada di tangan dari Finn. Dan di band juga, apakah memang ini semahal itu coach untuk Groknya? Apalagi kan sekarang udah pada tau nih triknya. Level satu, ambil skill dua, block minionnya. Iya, tembokin minionnya, jadi gak jalan minionnya. Apakah memang semahal itu, Tuxa? Tuxa! Tuxa! Tapi mahal karena bener-bener patch baru, karena udah bisa ulti flicker itu, bisa ada waktu buat reaksi. Tetep kuncinya di ulti flicker itu ya? Tetep kuncinya ulti flicker. Oke oke, berarti teman-teman bisa mengetahui sendiri bahwa sepertinya EXP Grok ya, EXP lane Grok ini akan sangat mahal sekali. Jadi, melihat emang flicker sekarang bisa dipadukan dengan beberapa skill, salah satunya skill Grok sendiri. Fanko di band, respect sama Oling ya? Respect band, apakah mungkin nanti akan ada satu hero yang bisa dive in juga, yang mungkin ditolak sama Onik ketika nanti akan dipilih terlebih dahulu. Mungkin hero untuk Boots juga, karena kebetulan Boots belum mengamankan hero nya untuk sekarang. Tapi Cloud sama Yuzhong di band nih Coach. Kebetulan Coach Zez ini kan juga sangat sering sekali melakukan flick terhadap Yuzhong. Apa nih Coach yang membuat Yuzhong begitu mahal ketika di EXP lane? Yuzhong sebenernya itu laning phase juga lumayan kuat, sustain banget di lane. Kan bisa nice to follow, nice to follow. Apalagi di game fight itu kuat banget. Karena lalu ada ultimate naganya, udah hampir bisa menang game fight sama game fight di objektif. Itu yang alasan bikin dia kuat banget. Oke oke, Hayabusa nih Coach. Hayabusa kan kelepas. Kemarin kita melihat sempet ada band lah terhadap Hayabusa nya Kairi. Beberapa kali banggan ya. Itu di band terus loh Hayabusa nya. Apakah memang Aran Kyuhoshi ini tidak takut akan Hayabusa dari Kairi sehingga mereka lebih memilih untuk meng counter power hero dari Kairi. Ketimbang melakukan band mungkin atau menukarkan dengan hero seperti Link yang masih bisa, apa ya bisa dibilang kayak doable lah untuk di invasi jungle nya. Atau gimana kalau dari sudut pandang coachnya. Sebenernya, Kairi ini, Kairi Assassin nya itu bener-bener, kan bisa lawan apa-apa. Kayak copy lah ya, pokoknya tapi copy. Tapi kalau dari draft ini, aku suka yang dari RQ itu fredin sama Kairi ini. Apalagi Pak Kito ini, ini dua hero bisa tangkep. Hayabusa bikin dia susah di king fight. Jadi kalau RQ sudah pegang legion banget, sudah bisa rusuk terus. Apalagi Pak Kito flank dari belakang, ini bisa shut down Kairi. Apakah nanti akan ada pick dari Benedetta? Karena kita tahu sendiri, ini Pak Kito match up buat lawan Benedetta lumayan bagus untuk landing face. Dan sama-sama clear cepat juga, hanya menggunakan beberapa skill ultimate nya saja. Atau jangan-jangan nanti akan ada muncul satu hero lagi. Tapi kalau misalkan nanti muncul hero terakhir nih Coach. Coach bisa pilih 5 menit awal siapa yang lebih agresif dan predik untuk nanti di game yang pertama. Masya. Kanan, kanan lebih agresif. Kanan lebih agresif. Kanan lebih agresif. Oke. Jadi limit awal itu kanan lebih kuat. Tapi kalau RQ sudah pegang objektif banget. Kanan lebih agresif di awal, jadi perang kecil lebih kuat. Tapi kalau RQ itu lebih ke objektif fokus. Jadi titik fight fokus. Objektif fokus. Berarti game pertama, kemungkinan besar jatuh ke tangan RRQ atau Onyx? Onyx. Onyx. Game pertama Onyx. Kalau begitu kita akan saksikan sesat lagi. Game pertama dari best of 5 series di semifinal lower bracket. Aku KB. Thanks Coach Jase. Udah memberikan banyak sekali masukan dan juga opini yang sangat luar biasa. Statement yang luar biasa juga. Kita akan kembali lagi kepada para caster untuk menyaksikan di game yang pertama. Let's go Royal Derby. Terima kasih banyak Profesor KB dan juga Jase. Welcome to the Royal Derby. Dan halo. Halo Thor. Halo yang berada di luar. Sobat Onyx dan juga RRQ Kingdom. Ini dia. Udah full. Dan saatnya kita menyaksikan M4 World Championship. The Royal Derby. Yang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Walaupun kita tetap harus sedih, tetap harus ada satu yang pulang hari ini. It's okay, no problem. It's okay. Tetap mereka akan berjuang dengan cara baik. Okay. Tapi sebelumnya kita minta suaranya dulu kali ya. Okay, kalau gitu. Tennessee Northlion. Mana suaranya? Woo. That's right. Ini dia. Di tadi early game. Dari Keyboy bakal cuman mengganggu bergerakan dari seorang Albert. Tapi di sisi sebaliknya Kyrie Free. Untuk melakukan jungling di jungle nya sendiri. Dan bahkan kalau Kyrie berani setelah Little Wonder yang dia dapatkan. Dia akan mencoba untuk menuju ke arah powerful buff dengan retribution yang dia miliki. Betul banget. Apalagi dengan adanya penggunaan dari Hilda sendiri yang kita tahu. Agresif gaming bakal dibawakan oleh Onning. Tapi sejauh ini nampaknya hanya nge-buying time aja. Membuat Albert agak sedikit terlambat untuk melakukan adanya powerful buff. Tapi di arah top lane agresifitas kembali terjadi. Flynn udah mulai tercicil. Dan dipaksa untuk gak bisa terlalu bergerak banyak lagi di arah depan. Okay, di sisi sebaliknya para pemain dan tim Onning Esports. Mereka bermain dengan agak cukup lebih agresif draft yang sekarang. Bahkan Booth digunakan memang untuk menabrak seorang Skylar nantinya. Ini Booth udah disiapkan untuk Skylar di mid to the late game. Yang dimana Skylar tidak mungkin bisa digapain oleh para pemain Onning lainnya. Bahkan Kyrie sekalipun dia akan ditutup dengan win of nature. Tapi nanti Booth adalah jawaban atas segala permainan kemarin. Aku pernah lihat kombinasi dari Masha dan Hilda ini waktu itu sempat dihadapkan oleh Onning. Yang dibuangkan oleh Todak. Itu persis banget. Dan sekarang di arah atas 2 versus 2. Hanya coba untuk saling menjaga levelnya masing-masing aja. Gak ada inisiasi berlebih lagi. Tapi lihat keunggulan dengan adanya cewek membawa satu sycrovision. Ini nyicil banget dengan range yang sebenarnya agak terlihat cukup jauh sih. Dan bahkan Skylar udah disicil. Tapi untungnya dari tim Orokyosi mereka memiliki kajak. Ini sangat penting banget dengan adanya The Booth yang akan mungkin mengurangi damage dari Onning Esports itu sendiri. Tapi Ki-Boy melakukan zoning out terhadap seorang Albert yang tidak bisa memasuki. Tartal di depan sana. Mobilnya untuk mundur karena belakang belakang F7 tidak bisa masuk ke dalam zona kairi. Finn bakal coba mencari dan platformer name adjustment. Sekali ini gak berhasil menutup pergerakan dari tim Orokyosi yang takut selesai oleh Orokyosi. Space yang di create oleh Ki-Boy begitu luar biasa pula. Tanpa adanya kontes. Tartal bisa diamankan dengan cukup mudah untuk Onning. Tapi sekarang kairinya berhasil menghindar dengan Expo Shadow Kill. Dan bahkan kairi belum berhasil ditumbangkan di tangan R7. Almost is never enough. Tidak pernah cukup untuk bisa. Hanya hampir saja. Sedangkan kairi masih bertahan. Masih kita dapetin pump pump dan reset kembali. Bahkan kalau bisa kita bilang dari segi itemnya. Dari seorang kairi dia bakal langsung fokus. Entah Hunter Strike atau menuju ke arah half assist. Yang mungkin sekarang dengan adanya Pak Vito. Hunter Strike mungkin akan menjadi sebuah jawaban kalau menurut aku. Iya. Dan kita bisa melihat juga tidak ada marksman untuk Onning jauh ini. Dan dari seorang Skylar. Dia udah bikin sepatu. Biasanya dari marksman-marksman zaman now. Ini gak ada sepatu untuk pertama kali. Tapi kita bisa indik juga di arah bottom lane. Sticky-picky. Dan bahkan Boots sekarang sudah mendapatkan keletingan hampir full. Dan bahkan dia outer tarif di arah bottom lane. Dan full keletingan yes untuk Boots di bawah. Oke. Full keletingan. Detailan Keyboy. Kita harus melepaskan pandangan terhadap seorang outdoor. Dan ini akan menjadi keuntungan seorang outdoor. Dimana kalau dia bisa nubangi Keyboy. Cuma problemnya untuk melakukan extra pick-off. Untuk saat ini belum bisa dilakukan oleh dari tim Orangu. Sedangkan ada satu Skylar. Sedangkan ada satu Skylar. Sedangkan terbagi. Beli kena lihat Oplek. From Skylar. Dia gak mau mati sendirian. Dia ingin bersama dengan cewek. Setidaknya pertukaran satu untuk satu kali ini. Di tangan dari Orangu juga Onning Esports. Yes. Tapi kita bisa melihat juga keunggulan dimana Onning. Tadi sempat dapetin first bloodnya terlebih dahulu. Ya. Dia agak lebih mahal pastinya. Dan di arah tengah clearing begitu kecepat. San. Bergerak lagi sedikit demi sedikit. Masih reset lagi. Dan bahkan setelah adanya point pick-off di atas. Ini gak dilanjutin lagi sama mereka. Dan bahkan lihat agresivitas yang dibawakan oleh Keyboy juga. Mengganggu pergerakan Finn. Sehingga Finn pun zona geraknya terbatas banget untuk zoning out pergerakan dari Onning. Lebih ke arah bingung. Finn memang mengkawal. Mengcover. Atau dia akan membuka bus yang dimiliki dari para pemain dari tim. Onning Esports lainnya R7. Menjaga pergerakan atas seorang kayaknya bisa berdengan seorang bus biar basuh lane. Onning Esports bakal mencoba untuk merelakan mundur sedikit. Untuk menunggu salsa juga Keyboy menuju ke arah turtle. Baiklah. Let's go. Para pemain dari tim Onning Esports mereka. Langsung ada di berdasarkan. Terlap sempat. Coba disombangin. Satu point kill. No high motivasi. Kairi Red. It was done. The Sky King. Berhasil mencuri. Satu part turtle from the King of the King Albert. Keyboy akhirnya di shutout. Keyboy akhirnya dibekuk. Dan Keyboy akhirnya sepasangan. Tapi jalan masuk Finn. Boots. Coba untuk mengganggu pergerakan. R7 coba untuk mundur ke arah belakang. Tapi belum ada plot last X. Belum ada darah tambahan. No days for now for R7. Oh oh. Kali zaman fort juga mulai dikeluarkan kali ini. CW1 versus 3 akan kalian bisa selamat. Karena Albert masih terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan. Tidak ada kembali poin kill eliminasi yang tercipta. Dan bahkan mencoba untuk rotasi ke arah atas Finn. Udah cukup berani pastinya untuk bisa membuka. Tapi lihat. Dari outer turret di arah bottom lane-nya pun. Tidak bisa lepas dari hantaman seorang Boots. Yang masalahnya adalah untungnya. Seorang cewek itu gak dapetin part top top dari seorang Albert tadi. Profesor. Dan ini dapatkan oleh seorang Finn. Ya kalau kita ngelihat bagaimana dari invasi yang terjadi dari cewek itu. Memang sedikit mengganggu kepada Albert-nya sendiri. Karena pull down-nya jadi sedikit berbeda. Namun di satu sisi lainnya Keyboy ini cukup dilema untuk ditarik. Harus ada eksekusinya. Dan bakal lihat all in di arah top lane. Break down from Skylar. Membuat seorang Onyx Esports harus mundur. Cewek tidak boleh sembarangan untuk masuk ke dalam Boots. Dan para pemain dari tim Onyx Esports. Mencoba untuk mendapatkan satu di arah top lane tapi ternyata terlalu keras. Defensive yang dilakukan oleh Araki Ouski. Dan Onyx berhasil menempati urutan. Wow. Unique hero. 34 hero. Untuk Onyx Esports. Dan ke top lane. Sans. Hasil membeli ke satu Black Shoes. Yang penting adalah sekarang melakukan clear mini di arah top lane. Di mana caranya? Cewek tidak kesulakan turret di arah top lane. Tapi ada Bennett ya. Bisa melakukan cicilan demi cicilan. Bahkan lihat Sans-nya juga sekarang terkena efek slow lagi. Dari Void Vestal yang sudah mulai terbuka. Kyrie. Mencoba untuk langsung saja rotasi ke arah bawah. Mengingat sesaat lagi turtle bakal muncul. Dan sekarang Skylar mengamankan Blade of Despair di menit yang kenal. Bukan hanya itu saja. Dari seorang Skylar. Sudah harus juga berhasil menambahkan kina surat dari Onyx Esports. Albert. Sekarang lebih sustain untuk pertahanan dari seorang Keyboy di arah top lane. Para pemain dari team Onyx Esports sudah terbuka. Adanya turtle yang dipegang oleh seorang Kyrie. Dan harusnya didapatkan Kyrie. Tanpa ada hamba. Tanpa ada pilihan. Tapi senjata dia mendapat. Gesap point. Cewek ditinggal gak bersama seorang Keyboy. Poin yang mendapatkan oleh Demar Kihoji. Mencoba untuk mundur ke arah belakang. Onyx Esports. Tidak ada Sans. Yang masih memiliki satu buah Black Cusca. Ternyata tidak ada Black Cusca balik. Albert menahan. Pergerakan dari Sarapun. Playdown yang keluar ke Skylar. Bentar mundur ke arah belakang. S7. Mencoba melakukan sedikit restriction. Soalnya seorang Ayah Musa. Kyrie. Oke. Sansnya juga dengan begitu sigapnya. Apalagi kita lalu tahu ya. Dari potensi Lilia. Dengan clearing wave yang cepat. Mempertahankan sebegitunya dari outer target yang pasti berdiri. Dan bahkan sekarang dari RRQ. Dengan point take off yang didapetin. Tip fight yang begitu luar biasa. Mereka udah makin mempersempit lagi dari gold gamenya Profesor. Ya menurutku. Kalau misalkan tadi Bootsnya itu tidak melakukan rotasi ya. Dia bisa mendapatkan top lane loh. Betul. Dia bisa menukarkan satu buah objektif. Yang mungkin bisa diambil dari area mid lane. Tapi udah sekarang Clay Spirian. Tanpa adanya serangan dan bahalasan. Menurut sekarang Kyrie bahkan masih punya pot shadow. Dan satu hal lagi Profesor KB. Ini Finn harus nempel Skylar terus. Sebelum Skylar punya wind of nature. Iya. Ini problem banget untuk seorang Skylar. Untuk bertahan hidup dengan adanya Kyrie Boots. Dan bahkan cewek kita gak hitung. Kenapa? Mungkin akan ada head to head dari basic attack aja di sana. Kalau mencoba untuk bertahan dengan adanya item skill. Apapun itu kayaknya masih belum cukup. Skylar menahan damage tersebut dari seorang Harith. Ya match upnya mau gak mau harus main defensive untuk sekarang. Dan melihat Skylar yang masih proses untuk menuju kepada satu buah malefic roar. Masih sangat jauh sekali untuk mendekati karawin of nature. Agar nanti tidak bisa di engage sama Boots. Bootsnya sendiri dia sudah selesai dengan guardian helmet. Jadi sudah bisa dipastikan satu thunderclap bisa menjadi sebuah malapetaka. Ketika nanti Skylar berada dalam posisi yang benar-benar tidak punya cover. Kemudian yang kulit yang matang dari seorang Kyrie. Dia gak akan masuk lagi. Terkadang karena orang kalau udah berhasil dapati pengunggulan yang cukup banyak. Itu masih ada ko-sero satu yang menyangkut. Dia bakal coba paksa dengan adanya hero kill. Tapi lihat ini bakal insta-bicomit dapat keser. Dan lihat David Darkman. David Darkman berasa menutup pergerakan suara Kyrie. Menelindungkan liar back home lane. Sombolkan double kill, triple kill. Looking for maniac of Skylar. Kali ini memungkul muda pada pemain dari tim Oric Esports. Triple kill by infinite secured by Skylar. Permainan battery samgitu luar biasa. Satu yang tertarik di tengah pun ini menjadi sebuah keunggulan lagi. Dan RRQ perlahan tapi pasti sudah menyusul dari segi ketertinggalannya. Mengingat Lord yang pertama juga sekarang sudah muncul. Akankah ini menjadi objektif selanjutnya? Karena sekarang play juga sudah selesai dengan satu buah necklace of Durance. Ya untuk jawaban bagi G-Boy yang regen HP nya begitu luar biasa. Dan kalau misalkan kita melihat dari instant replay. Sebenarnya G-Boy udah melakukan power of wildness. Dan permasalahan utamanya adalah power of wildness nya tidak bersamaan dengan Kyrie. Kalau bersama dengan Kyrie, Kyrie pasti berada dalam keadaan shadow kill. Dan itu mungkin akan berbeda skenario defight nya. Namun thanks to G-Boy mungkin yang terlalu cepat. Dan Finn yang responsif banget dia langsung defight judgment. Sehingga Kyrie tidak bisa bergerak. Defight judgment is hotline. Berhasil mendapatkan satu lagi. Tapi lihat Alvon didapat sana. Melakukan satu buah free hit. Retribution harusnya. Kyrie terlalu jauh. Lo didapatkan oleh team RRQ. Hossi. Lo all signed by Opes. Wow ini RRQ yang sudah berbalik unggul dengan tiga alternatif yang sudah hancur. Poin pick off pergerakan dari Finn ini menjadi kunci banget pastinya ya. Di mana Sans gak bisa mencicil-cicil semua pergerakan. Dan bahkan kita bisa lihat juga dari segi itemnya. Ice Queen 1 sudah selesai. Menurut juga ada satu glowing 1. Kombo meriam. Panas dingin. Kombo anyang-anyangan kali ini telah didapatkan oleh... Para pemain terpakan di atap. Seorang Kyrie kali ini. Bakal coba untuk melakukan sedikit distinction terhadap seorang... R7 yang terlalu kuat. Dengan adirat not amor di badan dari seorang R7, Profesor. Ya R7 sendiri kuat banget untuk landing face-nya. Dia bakal clear dengan cepat. Walaupun ada boots. Yang kita tahu sendiri dia bakal langsung melakukan back step. Atau bahkan melakukan split push. Tapi di posisi seperti ini. Sepertinya Onyx harus melakukan defense lebih dahulu. Karena Arar Geoshi sangat power sekali dengan kick off-nya. Lihat Skylar. Belum bisa di menu. Mundur karena belakang di kejar Sorakiri. Di arah Sorakiri. Slicker pun digunakan. Finter tinggal. Deep adjustment for defensive. Tapi output harus ditumbangkan dengan satu orang Kyrie. Pertukaran yang tidak cukup adil. Tapi dengan reload manipulation. Mampu kembali seorang putus di tempat sana. Para pemain dari seorang Onyx. Kee spot kehilangan Kyrie. Dan juga mereka ngelap boots-nya. Pergerakan front Skylar. Kali ini benar-benar tidak bisa di menu kembali. Renner apa tiba sih? Menjadi kekuatan dari Skylar. Bahkan key point-nya di sini. Gampis lagi itu pertahan. Jump line. Diawankan oleh Skylar. Tiga player dari Onyx hilang. Begitu pun dengan adai jungle yang dimiliki. Invasi terus-menerus. Dan sekarang Arar Geo mendapatkan snowballing-nya. Ini nih ya. Renner apa yang sangat responsif sekali. Persahkan. Daripada Skylar. Dan dia sudah sadar betul bahwa Clay berada dalam ancaman. Walaupun di depan sana ada Finn. Dan juga ada... Ya balik lagi ada Albert yang tadi ditumbangkan. R7 sendirian pun tidak akan bisa membedung serangan dari boots. Karena mau bagaimanapun ada efek imun. Ketika dia menggunakan... Satu buah knock strike-nya. Dan di satu sisi lainnya. Kairi. Ini harus lebih berhati-hati dengan coach shadow-nya. Karena barusan Skylar menggunakan flicker seberani itu ketika sudah tidak ada shadow kill. Dan yang ada. Kairi tidak akan bisa survive. Walaupun dia pakai high and dry. Dan ini dia. Lane jauhnya R7. Dia gak bakal kalah. Untuk match up lawan Masha. Karena mau bagaimanapun urusan clear wave. Masha juga sebenarnya cukup lama. Dan memang tugas Masha disini adalah untuk menekan kepada Skylar-nya. Namun. Dengan winning condition. 8 point kill dari Skylar ini makin sulit sekali. Untuk mendekati tubuh dari sosok Beatrix. Dan untuk sekarang flicker pun sudah digunakan. Jadi kayaknya bakal reset aja. Walaupun ada advantage gold sebesar 3000. Dan buat sekarang pun win of nature. Ini Skylar makin susah untuk ditangkap sepertinya. Untungnya pertukaran dari flicker itu ditukar oleh flickernya cewek juga. Jadi sama-sama tidak ada yang dirugikan. Walaupun dalam pikiran saya cewek tetap yang dirugikan kali ini Profesor KB. Iya karena mau bagaimanapun lagi lose condition. Lagi lose condition betul sekali. Dan benar-benar butuh banget untuk satu buah escape skill. Atau bahkan escape mechanism dengan beberapa battle spell yang tersisa. Apalagi dalam keadaan cewek ini under banget. Levelnya ketinggalan dua sebagai gold laner. Dan di satu sisi lainnya Boots baru menjalankan flicker-nya. Ketika ada kesempatan di tujuh menit sebelumnya. Lord came by UBS Skull. Telah dipegang oleh tim RR Kiyosi. Dengan different skull 3000 gold demon. Harusnya tidak ada gangguan di arah load kali ini. Berasa dapat ke RR Kiyosi. Mencoba untuk melakukan invasi. Baru pemain dari tim Ounik E-spawn mereka langsung bergerak mundur. Karena belakang secara bersamaan meng-cover. Satu sama lain. Melihat pergerakan dari tim Ounik. Sentiranya mereka mencoba untuk mendorong dari top lane oleh Bootsnya tadi. Karena kalau tidak. Dengan towards yang menuju ke arah top lane. Ini gak bisa dipendun dan Hakan tidak tertahan. Tolongnya tiga wave akan jalan secara bersamaan. Tidak terlihat di dalam all. Yap. Triland push bakal dilakukan oleh RR Q. Pasti tapi kali ini divan judgement udah terpauh nek Kiboy. Masih terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan. Dan bahkan Kairi hanya muncul dengan Phantom Shuriken. Mencicil aja agar pergerakan dari RR Q. Gak terlalu bisa meng-engage orang Kiboy. Bentar. Ini apakah jadi lord giveaway? Karena Finn nya mundur. Finn nya mundur. Karena sudah gak ada divan judgement lagi. No divan judgement. It's oke sebenarnya. Tapi apakah tidak sebaik yang mereka merigup dengan pergerakan adanya seorang layak. Since he's sick. Itu yang tersengan karena... 无忍 solid berpuasib. Untuk balik. Ya saya berpengal. Jadi pas Naomi tips kehiongah bahaya pun kalau dia tidak melambati praktek dan mereka itu. dagen. Saya menolak yang lain. Temajinya bukan orang Kiboy. Etude ini masih pegang dari pantai. Tim Onyx E-Force berhasil menubahkan pasukan pick like him, RRQ holds game. Satu tukar dua pertukaran yang menurut aku masih cukup bisa diunggulkan untuk RRQ. Walaupun Onyx masih bisa defense ditukar juga pula dengan adanya satu base turret di arah top lane. Ya untuk sekarang sih mau gak mau gak ada clay jadi gak ada reward manipulation tapi inget. Finn dia ready banget dengan flicker dan diva adjustmentnya jadi bisa saja untuk cover atau bahkan lakukan inisiasi. Ini dia, walaupun terus jawaban dari Soroskella tanpa skala dengan halfvownya lebih pilih untuk menukar banget. Kita lihat spain salat diberikan, pasti berdapatkan satu Kyrie, RR7, knock on strike dan milikkan oblakar dan wipe out. Kairi! Jangan terpengarikan kembali keadaannya, mencoba untuk triple kill. Tim Boye berdasarkan untuk bergerak dari suara PP dan triple kill, mencoba untuk media dari suara Kyrie. Albert mencoba untuk bertahap semaksimal mungkin dan Tendam Pogor, can you save the team kali ini? Untuk seorang Albert dan berhasil membuat under team onyx E-Sports. Denny tidak serayan pada temudakannya! Triple kill by Infinity Secured by Kyrie, tapi gak bisa berbuat lebih lagi. Mengingat masih banyak Wave Minion juga yang masih menjadi PR untuk onyx. Dan bahkan kita lihat di menit yang ke-15 dari Skylarnya udah full item. Udah jadi satu Win of Nature plus Haskell. Mau juga udah diselesaikan, jadi mau tidak mau Boots harus lebih berhati-hati ketika memakan MGH kepada satu sosok Marshman dari RRQ Hoshi. Di satu sisi lainnya, CW bener-bener full item Magic Damage. Jadi dia gak bikin Winter Truncheon. Dan ini bisa menjadi sebuah celah bagi RRQ Hoshi ketika ingin melakukan sebuah Divine Judgment. Di satu sisi lainnya, CW harus muncul terakhir. Muncul setelah Divine Judgment mungkin digunakan oleh ini karena kita tahu sendiri dengan Divine Judgment. Ini pick off sangat instan. Dan damage dari Skylar itu bisa dipaksimalkan kapanpun ketika Skylar berada dalam posisi yang free. Walaupun sekarang Kyrie udah punya Endless Battle tapi belum menjadi jawaban karena memang target operasinya. Ini Skylar bahkan sudah selesai dengan Demon Hunter Sword jadi ada tiga item life shield yang begitu powerful dari Skylar. Entah apa yang diganti apakah Haskellownya atau item lainnya tapi untuk sekarang Boots kayaknya bener-bener berada dalam posisi dia ingin memainkan macro playnya. Dia mau mainin lane jauhnya agar tidak kalah untuk segi objektif walaupun nanti Lord akan diamankan oleh RRQ Hoshi. Dan bahkan ini selalu menjadi jawaban dengan adanya Skylar di belakang. Problemnya adalah satu pertanyaannya adalah siapa yang berani men-trigger masuk ke arah Backline Skylar. Ini nih Boots. Boots kayaknya yang bakal masuk. Memang-memang Boots tapi ini Boots itu juga mau jadi korban kalau dia tidak di-trigger Wind of Nature-nya. Dan itu jawabannya aku bilang siapa yang berani sekarang dia cuma untuk bisa trigger ke arah belakang dalam suara koncil. Kalau Boots langsung gak bisa harus ada yang nge-trigger Wind of Nature-nya. Dan par pemain dari team on the key spot lakon jifah aja repart. Skyrim. Flicker digunakan atau memperdapatkan S7 bertahan sempat ke flicker. Sobat S7 bertahan di depan sana bersama dengan seorang Sun dan akan dihilangkan. Spray down from Skylar. Terhasil menutup seorang Sun tapi Key Boy surprise. Happy birthday Skylar kali ini akan coba tahan dan akan coba disiap dengkan ternyata tidak. Ternyata itu adalah painting yang membuat Key Boy di-think that. What a painting dari seorang Skylar. Skylar. Yes dan mungkin itu adalah space juga yang harus di-create ya. Tapi ternyata Onik gak menyentuh ke arah Lord yang sudah muncul. Kyrie masih muncul juga dengan ada satu zaman Force dari CEW dan bahkan R7 gak bisa lagi untuk bertahan. David dalam satu target dan Clay Moon double kill by Dominic. Dan tapi ada satu pembalasan dari Skylar sehingga trading menjadi dua untuk tiga. Ya ini di untouchable Skylar sepertinya tidak tersentuh sama sekali. Bahkan sekalipun ada Masha di depannya. Dan buat sekarang Kyrie benar-benar harus berpikir jernih. Karena dua melawan tiga boot dalam posisi yang benar-benar berbahaya. Win of Nexon di pop up dan... Oh my God. Iya meneris berhubungan sekarang. Di蓋kan perang understand. Saya ambil kedua pitch oke. Süper terhadapkan. Oh oh. Sabrina Torek dari tim Onik is ole. Ini masih bisa diselamatkan. Atau tidak karena mereka masih memiliki stance. Tapi ini bukan hal yang berbahaya untuk team Ar敢ki. Mereka tinggal sabar, mereka tiga untuk tenang. Dan jawaban dari Moot sekarang gak udah siap untuk menjaga University platform Skylar. Cuman problemnya adalah satu tadi jagung kalau pertanyaannya siapa yang men riger i tuneryn ilman bentuk. Skylar tidak bisa ditangkap oleh seorang Butas. Itu sudah pasti. Benar-benar gak kesentu sama sekali. Apalagi buat sekarang ada immortality makin sulit untuk mendapatkan satu sosok Skylar. Di depan. Oke, nampil lihat Kiboy bahkan tidak bisa sama sekali. Menyelaskan perikirkan dari seorang Danny Park Broker. Di arah belakang sana, Jemolik Esports. Mereka bertahan dengan adanya yang pangka orang saja. Di part-part keempat. Sudah akan kecoba berhasil menyelamatkan para kawanan dari Jemolik Esports. Butas. Berada di front line-up. Di wall manipulation. Kedim capat belakang flagging. Sampai sekarang di depan. Berada di perlihatan dan lihat tembakan ke Super Skylar. Berasa menutup. Satu point kill di depan sana. Kiboy. Terus sekarang back line. Kusya hilang. Dan ini pancana. Base-nya. Oric Esports yang akan di game yang pertama. RRQ Hoshi. Take the game one. Sempat tertinggal di early game. Bukan masalah. Splitpust dilakukan. Bukan masalah. Mirroring yang dilakukan pula. Membuat dari RRQ Hoshi berhasil unggul. Di game pertama dari best of five series kita. Yang mau bagaimanapun kita melihat ada satu sosok Pak Kito. Yang menjadi jawaban agar makro playnya tetap berjalan. Ini dia pola permainan 4-1 dari RRQ Hoshi. Yang tidak bisa membuat Onyx mendapatkan sebuah objektif. Sekalipun. Boots beberapa kali mencoba untuk melakukan sebuah splitpust. Tapi selalu ada Pak Kito di belakangnya. Yang membayang-bayangi sehingga nanti pergerakan dari teman-teman RRQ Hoshi bisa jadi lebih safe. Bisa jadi lebih aman. Dan ketika kita melihat bagaimana potensi untuk mengambil sebuah Lord. Di dalam sebuah skenario teamfight. Wind of Nature selalu jadi jawaban. Bagi satu sosok Beatrix yang kita tahu sendiri. Untuk sekarang Beatrix nya benar-benar menjadi hard carry nya untuk di game yang pertama. Beberapa kali kita melihat Skylar dengan Renner Apatty nya dia. Dengan Nibiru nya dia. Bahkan Nibiru nya gak pernah lepas. Nibiru nya selalu digunakan. N4 nih. Kemana lagi Ul. Malam minggu gak punya pacar. Mau ngapain ya datang ke N4Nyo. Eh punya pacar juga yang salah. Diajakin N4Date kayak kemarin-kemarin aku udah lihat. Sorry aku gak relate. Oh iya sorry. Baru tuh kemarin saya. Apa tuh? Interview sama seseorang. Kenapa? Oh iya Coach Chico. Kemarin baru saya ngobrol sama beliau. Itu pacar teman saya? Iya pacar teman saya juga Pak. Kebetulan itu kan sekaligus sambil drafting tuh. Kayak Coach Z juga. Dia menjelaskan detail banget Pak. Kayak misalkan Grok EXP tuh ternyata. Oh kenapa Assassin? Ternyata karena movement speednya tuh lebih tinggi. Gitu katanya. Kalau kata Coach Chico. Nice info ya kan? Iya. Jadi kan teman-teman bisa ada referensi gitu loh. Nah loh. Bahwa kalau pakai emblem Assassin tuh mainnya bakal plus dimana. Kalau emblem arseman bakal plus dimana. Ada plus minusnya semuanya ya? Ada plus minusnya. Kita juga bisa melihat plus minus dari drafting yang akan dilakukan oleh kedua tim. Karena draft BNP kita yang di game kedua akan segera dimulai. Sudah terlihat adanya Joy, Glue dan Eve. Yang ditutup oleh Onyx Esports. Beserta Wanwan dan Fredrin. Kita tahu potensi Fredrin ya? Kita tahu potensi Fredrin dan juga potensi dari Fanny bisa saja diamankan untuk fase game yang pertama. Tapi ingat. Finn. Beberapa kali pernah melakukan sebuah counter terhadap Fanny. Dengan menggunakan kaja dan juga bahkan dengan menggunakan Franco. Sepertinya. Rencana dari Coach Arcadia dan juga Coach Achille adalah melepaskan Fanny-nya. Agar bisa dilawan. Dengan menggunakan beberapa hero yang bisa langsung menangkap. Di early game. Salah satunya Hilda mungkin yang bisa merusuk. Atau bahkan dengan Masha yang sempat dibawakan oleh Tip Todak juga. Kaja lagi juga oke banget ya. Kaja oke banget. Bahkan sekarang kita lihat kaja gak masuk ke fase banning ya. Terus itu dilepaskah Gang. Tapi ini kalau misalnya dia menutup ke arah Fredrin ya. Kemungkinan besar ini akan ada Kari yang akan keluar dari tangan seorang Onyx Esports. Oh. Pilih tempat-tempat yang terdahulu. Ini mungkin pertanyaannya adalah akan ada metode teamfight front to back dari Onyx Esports-nya. Kalau aku malah mikir Kari dan juga satu hero dari EX9 mungkin lapu-lapu. Itu bisa diamankan terlebih dahulu. Karena merupakan hero yang bisa melakukan clear wave dengan cepat. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal bagaimana kerusuhan di area jungle ketika nanti Kairi akan mengamankan Fanny. Berarti kita harus melihat juga bahwa Hilda bisa saja dilakukan pada fase pick awal ini oleh teman-teman dari Aran Kyoshi. Diamankan terlebih dahulu ketimbang nanti Hilda-nya berada di tangan dari Onyx Esports. Oke. Kita bakal lihat dulu ya. Bakalkah ada Hilda lagi dan juga Kari. Berarti denial ya. Denai pick untuk mungkin nantinya Kairi akan berpikir dua kali untuk menggunakan Fanny. Kalau aku melihatnya dengan Kari dan juga dengan menggunakan Hilda ini sudah melakukan sebuah set up perlahan-lahan. Untuk menuju kepada Fanny. Jadi kalaupun nanti Fanny-nya tidak diambil oleh teman-teman dari Onyx Esports, Aran Kyoshi masih bisa bawa Fanny. Benar. Itu poin plusnya di sini. Namun menurutku daripada bawa Fanny, link akan lebih optimal. Entah kenapa kita masih sering melihat Albert dengan link-nya ini pada fase confident atau kepercayaan diri 100%. Power banget. Bahkan 200% itu power banget sampai sekarang. Walaupun di era tank jungler yang sedang mulai populer untuk saat ini. Dan sebenarnya kalau misalkan bisa dibilang dari segi power hero, Hayabusa untuk Kairi juga masih obat. Tapi akankah muncul kembali? Kita akan lihat langsung di mana Grove dan juga Batrix. Mereka gak mau ketemu sama... Tadi Batrix sebenarnya udah diganti ya dengan Kari. Jadi mereka tahu potensi Batrix yang begitu mengerikan setelah kita lihat di game yang pertama. Dan ini dari cewek dia mau farming dual land sepertinya. Agar nanti bisa ada potensi bahwa Kairi-nya mungkin bakal farming di area jungle. Invasi jungle. Tapi Kari-nya ini bakal farming kan lama banget untuk di landing phase. Dan bisa dibilang sangat sulit sekali untuk dia melakukan clear move dengan cepat. Makanya mungkin pengambilan Batrix di sini sangat tepat sekali. Namun dijawab dengan Valentina. Sehingga untuk beberapa skill seperti wild charge dan juga adanya satu buah cloud altar bisa di copy oleh IMU. Ini bisa, opsinya banyak bahkan ya. Opsinya banyak banget. Dan impactful banget pastinya di dalam team fight. Ayo mau pilih yang mana? Mau pilih Immortal gratis? Atau mau pilih wild charge? Mau ada CC? Pilih Maipan apa orangnya Jules? Aduh pilihan yang sulit ya. Pilihan yang sangat sulit. Maipan. Sali-sali-sali-sali-sali-sali-sali. Ini lagi mikirin. Sali-sali-sali-sali. Mau nabrak bisa. Karena ini akan pasti nabrak banget. Karena akan pasti nabrak banget. Dan ini akan menjadi keuntungan besar ketika tim RR QC punya dua nyawa tambahan untuk seorang karinya. Build damage terbesar. Walaupun kemarin aku sempat melihat di mana Benny QP ternyata bisa sempat di counter karinya. Ya kan kemarin di match Blackwister versus Echo. Tapi problemnya disini adalah yang siapapun yang coba untuk menuju ke arah backline. Kalau kondisi sekarang akan ada seorang boots atau keyboy atau dengan keakhiri nantinya. Ini bisa di-instant boots oleh dia. Karena Sans dengan Faramis ini bakal impossible to think battle untuk ke arah backline. Benar-benar. Benar-benar. Mau gak mau harus secepat mungkin bermain dengan bagaimana agresifnya di early game. Dan Lolita juga sudah di-ban. Jadi beberapa hero dari keyboy menurutku di-ban disini. Kalau misalkan mau ditukarkan menurut aku band Fanny-nya disini. Kasih Albert main Link. Keyboy. Dia masih bisa bawa Natalia di area roamer. Betul. Kita tahu Natalia sangat counter sekali terhadap Link. Daripada bawa Fanny yang lebih tepatnya ya. Daripada melawan Fanny. Itu Natalia bagus banget ketika berhadapan dengan Link. Nanti mungkin Karina akan diamankan oleh satu sosok kairi. Karena kemarin sempat dibawakan juga Karina. Dengan item tank. Yang begitu powerful sekali ketika berhadapan dengan Link nantinya. Ya waktu itu bawa Karina itu pas berhadapan sama Dovale ya kemarin ya. Iya. Yes dan kita ngambil yang terlebih dahulu Yuzhong. Sebagai salah satu hero yang bisa jump in ke backline. Ditutup sudah oleh Onyx. Berarti dari sisi RRQ belum terlihat adanya jungler dan juga X-P-Lin. Ini menarik. Mereka menutup ke arah Yuzhong Hayabusa. Sedangkan tiga pick pertama mereka bukan hero yang terlalu di backliner. Apalagi seorang Matrix. Nggak harus terlalu takut dengan adanya seorang Yuzhong. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Ini bisa jadi Parsha loh. Bisa jadi Parsha. Broknya disamping. Dan ini Paramisnya. Akan berada di arah Roamer. Aku malah berpikir kalau teman-teman dari Onyx bisa bawa Estos disini. Karena ini dengan adanya Yuzhong. Apa yang membuat dia. Membuat backlinenya mereka takut untuk di dive in asal-asalan oleh. Sekitar dua hero yang memiliki dari tim. Dari RRQ sih. Karena kalau Glu atau Joy. Oke kita anggap emang dia lagi overpower. Beda lah kasusnya sama seorang Yuzhong ini. Yang notabene-nya untuk di band agak cukup mahal. Tapi bentar. Ada satu shadow pick. Sepertinya yang menuju kepada Fanny ketika sudah ada Terizla dan juga Hilda. Yap. Apakah itu tidak menjadi sebuah resiko yang tinggi. Yang ingin diamankan oleh Onyx. Melihat untuk sekarang dengan Terizla dan juga Hilda otomatis. Untuk early aggression-nya bakal benar-benar kejam banget. Dan Jauh head Fanny. Akhirnya Jauh head keluar. Benar. Yes. Dan berarti ini Jauh head harusnya berada di aroma atau XP. Kiboy. Dan kita tahu sense yang biasa menggunakan Faramis untuk Onyx. Ya Kiboy ini kayaknya harusnya ya. Faramis mid berarti. Faramis mid, Kiboy harusnya sekitar 98% lah. Ke arah Jauh head. Dan aku mikir kalau misalkan dengan draft seperti ini. Ada dua hero yang paling bagus dipegang sama Albert. Yang pertama Link, yang kedua Benedetta. Oke. Kalau aku prefer ke arah Link. Kenapa? Kita tahu dengan adanya banyak banget hero CC. Ini Benedetta ini bakal benar-benar porang-porang ada Profesor. Beda. Case-nya bukan pakai petrify. Case-nya gak pakai execution. Ya tapi retribution. Ya tapi dia pakai retribution. Ya. Cukup-cukup problem. Dan mobilitasnya akan sangat berat. Sedangkan dengan Udia gak mau adu dengan Assassin. Dia lebih main aman. Gua bagel diinvasi gua males. Bahwa gua dilempar-lempar awal. Ada baiknya yaudahlah pakai hero yang ditabrak dari depan. Dan gua bisa dibilang akan menjadi korban. Nah ini sekali lagi gua sebut ketika gua kemarin nge-case sama Profesor KB gua udah bilang. Beberapa tim-tim kuat di dunia bahkan. Aku melihat junglernya itu bukan sebagai ujung tombak. Tapi pelengkap. Pelengkap. Pelengkap bahkan yang inisiat ya bahkan ya. Bisa betul. Benar-benar setuju. Karena buat sekarang sudah silih berganti bahwa tank jungler pun bisa dimainkan. Dan semakin banyak full HP yang kamu miliki. Tentu ini akan semakin cepat untuk melakukan clear terhadap monster jungle. Makanya ini yang dicari. Tuh ini lihat nih. Bukan hanya nge-date sama pacar. Tapi juga bisa sama saudara dan juga anak. Nah. Abang adek bonding. Halo. Apa tuh apa tuh? Wih, wih, wih. Apa tuh gue lagi gila katanya. Apa tuh hashtagnya itu di belakang tuh. Stay cool sekali ya. Tapi itu oke. Keren banget. Tapi ini dia. Di game yang kedua. Awu menurut Awu draft yang seperti apa nih? Lebih conteng karena mana menurut tahu? Ini tiga hero from line. Dari Onyx harusnya bisa lebih stand. Dan kita bisa lihat nanti harusnya early aggression yang akan dilakukan dengan adanya grog yang dimiliki oleh dari Aran. Oke. Tapi ini bisa cukup menjadi sebuah masalah untuk Jemara Gil. Kita tahu gimana permainan panik dari seorang Kaidi. Tapi dia harus ngopelin sana ternyata invasi yang dilakukan oleh Jemara Gil. Di sandwich dari seorang Carl Viminata. Heboy is coming mencoba untuk melakukan defensif membantu CW untuk melakukan clear satu way percobaan ini. Oke. Jadi tandanya banget ya Finn nya bener-bener agresif banget pasti dengan potensi dari sesosok Hilda. Tapi dengan adanya bala bantuan pula yang dilakukan oleh PUS dan ini Jowhead pertama kali yang muncul di M4. Ya akhirnya setelah beberapa hari kita melihat bagaimana M4 ini berlaga, berjalan. Nah akhirnya ada satu sosok hero Jowhead yang sudah lama sekali kita lihat dan untuk sekarang cukup melawan. Cukup memberikan tekanan di early game agar nantinya tidak ada pergerakan cepat bagi teman-teman Aran Kiyoshi untuk melakukan invasi kepada CW. Ya dan apalagi dari Spartan Missile yang sudah ditambahkan juga ya dari sisi damage nya. Jadi cicilan juga terhadap tubuh dari Finn sudah mulai berasa pastinya. Walaupun ini notabene adalah Keyboy dengan satu M4 Avarice yang pastinya dengan build sustain, build defense. Ini damage nya aja terasa ya. Ya ya buat sekarang yang penting flickernya bisa cepat untuk digunakan. Dan di satu sisi lainnya yang penting CW bisa farming. Mungkin itu yang dipikirkan sama Keyboy karena untuk sekarang mau bagaimanapun Kyrie ini benar-benar coba untuk melakukan sebuah invasi walaupun belum ada target yang bisa ditemukan. Dan bahkan kalau Kyrie sekalipun akan coba untuk menambah seorang Albert itu akan jadi benar-benar cukup terbahaya dan chaster float. Diambahkan oleh Tim Aran Kiyoshi berflot by Infinix di arah jungle dari tim Onyx Esports yang bahkan rumah ke altar membuat seorang Slee berhasil dengan satu koinnya. Dan ditambah ada yang sadar gak Finn bikin warrior boots tapi dia pilih dire hit. Apakah Finn nanti akan membuat ke arah satu buah Malefic Roar agar nanti bisa menimbulkan damage yang lebih besar? Wow. Kalau aku bilang itu adalah rencana jahat. Rencana jahat. Iya iya bener-bener rencana jahat. Oke dan ini juga akan menjadi rencana untuk RRQ. Dimana Tartle slain by UBS Gold berhasil untuk diamankan. Sejauh ini First Blood dan Tartle menjadi sebuah keunggulan pula yang akan diamankan. Dan item-itemnya belum ada sepatu ini masih menjadi template wield untuk sesosok Markman satu sama lain. Dan Swift Crossbow sudah selesai di tangan Skylar. Iya dan ditambah teman-teman bisa melihat detailnya bahwa untuk saat ini ada invasi ke arah jungle. Dan Kairi masih mampu untuk survive dari serangan di early game yang dibuangkan oleh RRQ Ushi. Sehingga untuk saat ini pun kayaknya belum ada pergerakan-pergerakan yang begitu beresiko. Baik dari Onyx dan juga RRQ. Hanya saja Kairi kehilangan orange buffnya. Dan Skylar sebenarnya terancam di sini. Oke dihindari dengan ada satu buah flicker pula. Dan Steel Cable masih belum bisa menjangkau sesosok Skylar di arah top lane yang tujuh. Walaupun di sana ada dua rekannya dari Onyx yang mencoba terlangsung saja backup. Tapi gak mau terlalu greedy, gak mau terlalu begabah. Bermain hati-hati dari sekarang ada keramaian. Oke bakal ada coba tamar gaming. Mencari salah siwi bakal coba dipaksa. Altina akan coba dilakukan dan pacar. Seatime in oleh seorang Albert. Diselamatkan oleh Deden Propagor. Siwi akan menjadi korban kedua. Deden Propagor Save the Day. Berhasil mengkopi pertanyaan dari seorang Sasdad. Ini dia ketika Profesor tadi nanya di saat draft. Oji pilih yang mana? Antara Kruk atau seorang Paramis. Of course Paramis dengan tiga ping-nya. Karena arah Regio sih bermain dengan template tabrak gaming-nya. Lihat Albert gak kena takut. Gak ingin dipanggil kembangin begitu saja. Dan nantinya Aul di menit lima ke atas. Inilah jawaban atas daerah hit seorang Fit. Ya sedang akhirnya juga cukup sulit ya dengan adanya pergerakan. Dimana Parco Buff selalu diinjian setelah ramai banget. Walaupun Good. Dimana Watchar kali ini. Dan bahkan cewek yang berhasil mendapatkan Skylar. Ada satu ejector karena belakang Finn. Berhasil untuk dihilangkan dua player dari RRQ. Menjadi satu kompisasi tapi Albert. Bangka cuma untuk kejar dari Kairi. Tapi Kairi hadir juga Arthrever ketiga dan sendirian. Dan menjadi player ketiga. Dari RRQ Hoshi yang berhasil untuk dihilangkan. Tapi lihat ceweknya tetap tertiktau oleh seorang Terry Slada. Dan ini menjadi sebuah bencana untuk seorang fotelainer ori Key Sport. Sedangkan Skylar dia belum dari kembangin. Dia gak butuh dapat poin gel. Dia cuma butuh waktu untuk farming, farming, dan farming. Dan sedangkan dari C-Mara RRQ Hoshi. Mereka sudah mengungguli dengan 1.200 goal. Permainan yang cukup berbeda dari RRQ adalah. Mereka tidak membuat seorang Albert menjadi solang untung utamanya mereka. Mereka membuat seorang Albert menjadi tempok utamanya, Bangka. Jujur ini poin gelang bagus banget menuju kepada seorang cewek. Karena mau bagaimanapun dia tidak bisa farming 2 letter. Skylar bahkan bisa dibilang sebuah misplay. Karena Skylar menghindari 1 buah ejector. Dan Turtle akan mendapatkan 1 buah kompensasi tanpa adanya trade di area top lane. Gimana, Al? Wow, itu benar-benar spesial di-create banget ya. Bahkan BK-Parnya dimana kan-kata bisa diamankan oleh RRQ. Ini benar-benar berbeda banget pastinya. Dan sekarang bahkan Onyx dalam keadaan tertinggal dari segi goal-nya. 1.700 yang dikumpulkan. Dan bahkan dengan pembawaan dari sesosok Faramis. Sejauh ini belum ada teamfight komplek yang dibawakan oleh Onyx. Ya, sebenar banget. Kompleksity-nya juga berbeda sih. Kayak di game yang pertama kan kita melihat ada beberapa akhirnya yang emang langsung bisa lockdown. Tuh. Buat sekarang tuh skillshot-nya terlalu banyak. Ada penalty zone, ada wild charge juga. Jadi mau gak mau harus diarahkan dan menurutku ya responsif dari para pemain. Dan diperlukan sekali untuk di game kali ini. Karena kalau misalkan mereka responnya agak sedikit terlambat atau telat. Antara Suns atau Clay. Bisa dibilang nanti akan terlambat untuk membuka salah satu kotak altarnya. Dan itu yang akan jadi malah petaka. Oke, free hit di arah complete Skylar. Sekali ini benar-benar benar-benar kaya total. Tapi ternyata di arah complete J-W berhasil untuk bertahan pula walaupun. Ada satu persihan. Bergerakan dari Clay dengan Arcane Shade dan Shadow Strike. Mengeksekusi CW di arah complete 1, tukar 1. Tapi outer target yang begitu mahal pastinya di arah tengah. Bangga coba untuk dicicil sedikit lebih sedikit oleh teman-teman arah complete. Di atas menit 5, rencana jahatnya telah berhasil. Tire Hit is aktif. Yang benar-benar udah aktif sekarang dan akan mengancam tentunya. Bagaimana pergerakan dari teman-teman tim Onyx Esports. Finn bahkan sudah selesai dengan Blade Armor. Itu bisa dibilang item pertamanya. Jadi CW benar-benar ditekan sekali agar tidak bisa farming dual lane. Skenario yang tadi di game pertama dibawakan oleh Skylar. Seperti tidak akan berada di tangan CW juga. Karena mau bagaimanapun dia, jangan kan farming dual lane. Farming satu lane aja susah banget. Dan bahkan ini ada beberapa hero yang bisa digunakan dengan airnya tampilan di tempat sana. Skylar akan coba ditumbangkan oleh seorang putih dan tidak terlalu cukup. Skylar is coming. Langsung diketok gak pake banyak baksa basi. Dia gak pilih apapun yang terjadi. Jika ada sempat para pemainer tim Arar Kiyoshi memukul mundur. Dan kalau misalnya tidak ada Hilda, ada satu buah Diggi juga. Diggi Dair Hit. Ada Diggi Dair Hit, Kadita Dair Hit. Selena Dair Hit. Dan itu adalah hero-hero yang bisa digunakan dengan Dair Hit. Dan punya rencana jahat di Arling. Rencana jahat. Prisbuff Purple Again dilakukan oleh tim Arar Kiyoshi. Wow. Paksi yang tidak butuh purple. Tapi paksi yang akan menginvasi. Purple yang sedikit dari seorang odikispot. Katnah, Kyrie. Selalu dipedi dengan parpo top yang mereka miliki dan lihat. Dengan satu detik kembali tim Arar Kiyoshi. Empat orang yang sudah stay by on position now. Yap, bakal coba untuk sleep push aja. Dan bahkan parpo top tidak akan bisa kembali. Jatuh Ustu Kyrie. Put wacan defensif. Tidak bisa lagi untuk mempertahankan. Dan hanya ada satu alter target yang menjadi kompensasi di arah. Dan akhirnya aku melihat ini dari tim Indonesia loh. Yang melakukan skenario seperti ini. Tabrakan seperti yang akan terjadi lagi. Dan bakal sekeliling langsung menggunakan flickernya untuk menyelamatkan seorang spin. Undirkan al belakang. Kyrie gak punya parpo top. Lungku tak berdaya parpo mainan tim Arar Kiyoshi. 5 ribu goal difference. Ya onyik is for Kyrie. Cuma bisa melakukan split loss. Itu the best thing yang dia bisa lakukan sekarang. Dan bakal Kyrie mencoba untuk masuk ke dalam bootnya aja. Dia gak berani. Albert mau di instant pick off. Mau di cut road. Mau digesek sampai kabelnya rusak jadi near kabel. Gak bisa. Jadi wireless ya. Tapi perbedaan tiga level. Menurut aku ini udah terlalu jauh pula. Apalagi seorang Assassin ini adalah hero yang butuh banget advantage di early. Hero snowball yang gak dapetin snowballingnya. Ini bakal susah banget untuk hit up. Bahkan dengan adanya satu buah ejector pula. Kali ini udah bawah keluar. Dan bakal kipoy. Terkena adanya satu buah franchise. Bahkan Skala ditumparkan satu tunggal satu. Bahkan dua player. Karena cewek berdapatkan double kill. Tak dilihat. Ditukar dengan adanya triple kill. Dari Albert. Gila triple kill by infinity type in. Asal-asalan. Di Sabra Gaming. Bahkan dengan Skala ditumpangin. Arar Kiyoshi gak mengendorkan sama sekali. Timpade yang dia miliki. Dan bahkan ini agak cukup berbeda. Ketika Arar Kiyoshi biasanya dengan tiga player tersekerat. Mereka tidak mau eggage di arah worldnya. Tapi dengan untung 5.000 gold. Gak ada dilepasin kesempatan nafes. Iya. Pertama 5.000 gold. Yang kedua adalah karena tank jungler. Jadi akan lebih kuat sekali bagi Albert. Dan makin cepat. Ketika menimbulkan sebuah efek true damage. Kepada sosok lord. Yang begitu tebal di depan sana. Menurut sekarang purple buff. Yang mungkin akan diamankan oleh Kyrie. Karena mau bagaimanapun. Perbandingan dari waktu. Di area lord menuju ke area purple buff. Agak sedikit lama. Tapi gak masalah. Buat Albert yang penting adalah Kyrie tidak bisa memberikan serangan. Agar nantinya teman-teman dari Arar Kiyoshi bisa fokus. Untuk langsung melakukan sebuah engage. Terhadap tarat yang begitu mahal. Oke akhirnya Kyrie bisa mendapatkan parmobahnya ya. Demonade yang ke sembilan. Walaupun pastinya dengan adanya player ke enam lord. Yang belum di enhance karena muncul. Tapi gak terlalu plain. Masih bisa mau-teman pertahankan satu jenis parah. Tapi tidak bisa. Karena lihat damage yang diberikan oleh Skylar. Apalagi dia bawa satu aksi penjagaan yang begitu luar biasa dari Finn. Tidak bisa tersentuh sama sekali. Tidak bisa tersentuh. Tidak bisa tersentuh. Tidak masuk menin bebas. Tidak ada yang bisa mengawal Darje. Timo Diki Esports. High ground defensive juga mereka mainin. Di game sebelumnya mereka punya Lilia pun saja tidak bisa dibentung. Apalagi sekarang tidak ada Lilia. Fans for covering up. Bahkan takin di kesan juga masih belum cukup. Mungkin nanti ada satu hal. Case yang bisa diselamatkan oleh Timo Diki Esports. Adalah gimana caranya. Barrier dari Booth. Menurutnya gameplay Arar Kiyoshi. Wildcharts akan keluar bersama dengan pergerakan dari seorang Kyrie. Mungkin itu case terbaik yang bisa dilakukan oleh Timo Diki Esports. Profesor dan juga Ahol. Ya tapi untuk membuat skenario tersebut. Banyak banget yang perlu dikorbankan. Dan harus lebih berhati-hati ketika kita melihat bahwa ada 7000 gold differences. Jadi perbedaan goldnya udah terlalu jauh banget. Dan Albert sekalipun ini sulit untuk di takedown. Dia punya anti-piras. Dia bahkan akan menuju kepada Radiant Armor. Agar tidak bisa dibilang fansnya memiliki damage yang burst. Dan kalau misalkan di satu sisi kita melihat juga grog dari Booth. Dengan menggunakan satu buah emblem yang super resiko di sana. Purple buffnya miss. Dan akan ada T-5. Wildcharts dikulakan dari pick line. Masih bersama kalau Sans-Sansu muda ke belakang. Dan Uth disini dibalikkan kembali keadaannya. Lihat play down dari cewek aja. Cuma bisa mengelihkan kematian altar. Sedangkan timpat yang terjadi. Sans pun udah ngebuka dengan sewakil altar yang dia miliki. Dan tetap harus kehilangan putusnya. Iya dan Kak Iriman mau masuk banyak banget pertimbangan. Apalagi dengan energi yang boros pastinya. Tidak ada purple buff kembali. Dan seperti dari RRQ juga mereka bermain sangat-sangat disiplin. Mereka gak terlalu mau memaksakan kehendak. Dan melihat 40 detik lagi Lord yang kedua. Sesat lagi bakal muncul. Oke official Mercedes partner M4 Viking bisa kalian dapatkan di boot di tenis outdoor sana. Ada-ada. Jangan sampai ketinggalan karena ingat ini eksklusif hanya selama M4 Owl. Special ya. Special. Iya. Dan pastinya kalian bisa visit bootnya seperti apa ya. Ranger Mas Belang. Dan sekarang Hunter Strike sudah dikantongin oleh Kyrie. Hunter Strike. Lebih mempilih ke arah damage atau defense kalau Owl sendiri ketika Fanny-nya berada dalam kondisi seperti ini. Butuh damage sih. Butuh damage ya. Apalagi kalaupun defense juga dari segi atribut yang sudah dimiliki oleh teman-teman RRQ. Dengan 9000 gold pukul gak cukup. Gak cukup sama sekali. Malah menurutku yang tidak boleh dilakukan oleh Onyx adalah jangan memunculkan sans-nya dalam team fight. Agar klaim-nya tidak bisa mengambil satu buah cloud altar. Sehingga nanti RRQ tidak memiliki cloud altar dalam team fight. Berarti pre-match. Pre-fight-nya ya. Iya, pre-fight-nya. Bukan pas fight ya. Iya. Berarti pre-fight sampai fight itu terjadi. Tidak ada seorang sasabit-saster deteksi. Mundur ke arah belakang. R7. Berseret everybody. Aided. Top kali ini. Percamatan bertahan. Tenggit clicker yang diberikan. Untuk mundur ke arah belakang. Tandanya. Jara pasok lain nanti. Owl team fight-nya tidak dibuka R7. Yang harus sudah diperhatikan Onyx. Akan ada satu buah play yang bisa menggunakan ini. Mungkin dari Onyx yang bakal diandalkan bisa clear cepat ya. Karena cewek ini satu-satunya yang bisa nge-spray daun dengan di virus pasti ya. Dan sekarang Kairi mencoba untuk menunggu terlebih dahulu di arah bawah. Tapi nampaknya dipaksa untuk recall. Mengingat tidak ada energi kalau ke sergap itu bakal jadi bahaya banget. Dengan skill cable yang sekarang sudah dipain ter. Dan ini dia. Semua banded reach yang sudah digunakan pula oleh cewek. Clear wave yang begitu cepat. Itu benar-benar instant banget respon yang dilakukan sama Aral Kiyoshi. Sekalipun hanya melihat Kairi loh di depannya. Dan untuk sekarang Clay masih belum mendapatkan satu buah EMU-nya. Benar-benar dalam posisi yang sangat tidak bisa disitu. Dan itu bagus sekali. Tapi lihat Kairi terperangkap. Hilang instant pick up. Dan sempat menarikkan tempat tempat. Satu buah watch out for covering up. Satu akhirat nasibatannya dipalatkan kembali. Aral Kiyoshi mau memetarkan diri. Mendapatkan buat di game yang kedua. Ini tidak ada yang namanya dikasih ke dor sama sekali. Untuk team fight. Proud to be gaming is real. Di game yang kedua. 14 menit game berlangsung. Hampir 12 ribu network yang bisa didapatkan oleh Aral Kiyoshi. Dan kita lihat juga Onik yang hanya bisa pertahanan dengan adanya. Satu lagi yang terlalu banyak bisa dihasilkan dari Retop. Tetapi lihat Bila Titan berhasil untuk kita mengenai dorang sekali. Tetapi lihat 3 player. Dari Onik berhasil dihilangkan double kill from Skylar. Dan 4 lagi tersisa dari cewek cendina. Dan akan tak bisa defense karena base-nya. Akan menjadi milik Aral Kiyoshi. Aral Kiyoshi, take the game too. Para pemain dari tim Indonesia kali ini. Mereka sama-sama berjuang. Onik esports. Dengan power dari Kairi-nya. Tapi ternyata itu dia jawabannya. Kairi kita kasih funny. Yep. First pick funny. Atau apapun di first pace-nya diantot funny. Dua kasih jawabannya. Karena Kairi-nya itu sengaja dikasih. Sengaja. Ya makanya aku masih sempet hern. Last pick funny. Sangat beresiko sekali. Ketika kita ngomongin soal tadi di fase band NPC. Dan terlihat dijawabkan begitu saja dengan Buxia. Padahal sudah ada Hilda. Dan Hildanya dengan dire hit. Ini benar-benar on point banget. Dan ditambah dengan power yang di RT Games sudah dikendalikan sedemikian rupa. Dan akhirnya. Akhirnya mungkin aku ntar malam bisa tidur ninyak. Karena aku sudah melihat bagaimana metode free stop dibawakan oleh salah satu tim dari Indonesia. Ini for your information aja ya. Dari 4 bulan yang lalu tuh. Dari 4 bulan yang lalu. Aku sama KB ngebedah itu. Dan ketika effort terjadi. KB tuh sempet sedih. Jadi dari kemarin tuh kalau kita lagi nonton. Barang kan kadang-kadang kita suka gak dinas bareng ya. Atau gak dinasnya aku pagi KB malam gitu ya. Itu KB tuh sempet sedih. Dia menanya. Ini kenapa yang nge-free stop itu selalu dari tim PHG. Dan itu cuma dari blacklist doang. Iya kenapa? Tim Indo gak bisa melakukan free stop yang dilakukan tim PHG. Selalu sampai tadi malam. Kan sampai mungkin terakhir kali kita melihat itu di hari yang ke-6. Karena kenapa aku bilang di hari yang ke-6? Karena di hari yang ke-8 kali ini. Atau di hari yang ke-7. Teman-teman lihat deh. Sekarang Kyrie dan Albert. Masih ada kesempatan. Masih ada satu game lagi untuk bisa dibilang membawa ke game yang ke-4. Bagionic. Dan juga membawa ke game yang ke-5 juga ketika nanti skornya 2 sama. Dan bahkan ini dia win point yang dibilang oleh Profesor KB yang terhormat. Onyx Esports udah gak boleh lagi nahan senjata rahasianya. Betul. Mereka harus keluarkan. Mereka harus tunjukkan kalau mereka punya senjata rahasia yang udah dipendem. Yang harus digunakan di saat-saat berada di ujung tanduk dari kekalahan. Betul. Apalagi kalau misalkan ya sudah bisa dikatakan match point. Kehilangan satu game untuk Onyx di game yang ke-3. Sudah dipastikan mereka harus menghantikan langkahnya di M-series. Dan bahkan kita akan melihat terlebih dahulu. Dari fase draft band and pick masih template. Ada Joy dan Blue yang ditutup oleh teman-teman dari Onyx. Disitu pun dengan nalainya 1-1. Dan sekarang bahkan Fanny-nya. Ini udah obvious banget mau main Fanny. Jadi kelihatan dengan Ben Hilda. Iya. Langsung terjawab begitu saja dan akan ada pertukaran. Langsung-langsung di respon begitu saja oleh Coach Arkady dan juga Coach Achille. Dan buat sekarang Yves yang akan dimainkan oleh Sun sepertinya. Melepaskan Kari. Dan juga mungkin ada beberapa hero yang masih berada di kudu dari arah Riki Hoshi. Gue berharap banget ya. Ini akan ada pertandingan Link versus Hayabusa. Link Hayabusa. Link Albert, Hayabusa, Kyrie. Sama-sama paling jago di hero-nya masing-masing. Hero power lah. Hero power. Kalau menurut aku, Link Albert sama Kyrie, Albert. Tapi Hayabusa, Kyrie atau Albert, Kyrie. Jadi sama-sama punya dua power pick yang beda gitu. Karena kalau Lancelot, mereka tuh di power yang sama menurut aku. Iya, kayak punya karakteristik lah di belakangnya. Kayak Albert, Link, Hayabusa, Kyrie. Karena kalau Lancelot, mereka sama-sama jago kan. Tapi sama Profesor Kyrie kalau menurut aku ya. Jagonya tuh sama. Tapi kalau Link, Albert lebih dari Kyrie. Tapi kalau Hayabusa, Kyrie lebih dari Albert. Buat sekarang, dengan Kaja dan juga satu buah kari. Mungkin sudah akan bisa menjadi sebuah jawaban bahwa di sini. Ini metode pick-off akan dimainkan oleh teman-teman dari RR Kyohoshi. Gak cuma metode pick-off, mereka pun bisa memainkan metode dengan burst down. Mungkin bakal ada Lunox untuk Klay. Karena beberapa kali kita melihat Lunox dari Klay di hari kemarin ketika melawan Falcon. Itu dipik 4 kali bahkan. Ya, dan itu menjadi salah satu hero nyamannya juga ya untuk seorang Klay. Tapi sudah di shadow ping dan ini Chow dari Kiboy. Salah satu power-nya muncul di game yang ketiga. Chow Kiboy. Ini dia power pick dari Kiboy. Yang bisa dibilang punya power yang sama dengan Kaja. Tapi Chow lebih sustain. Chow bisa melakukan counter berkali-kali. Beda dengan Kaja yang bisa sekali masuk doang. Satu kali perjalanan. Tapi seenggaknya dari Kaja mungkin plus-nya adalah di suppress-nya dia ya. Dia gak ada, maksudnya gak bisa dihindari dengan purify yang pastinya. Dan wow ini para Kingdom ya. Ya, dan kalau misalkan Aulus bisa lihat di sebelah kanan. Sonic juga luar biasa. Kompak banget. Benar-benar menunjukkan bagaimana cara mereka untuk mendukung tim favoritnya. Pemain-pemain favoritnya. Bahkan sampai di babak semi-final warbranket untuk satu. Kalau mata kalian kelihatan di pojok sana. Itu di RRK Kingdom, di depan ada yang pakai baju Onyx Esports. Ya, bersatu ya. Tadi juga kena ketangkap kamera kok. Iya, aku merinding banget. Karena apa? Ketika banyak orang yang berbaku hantam di kolom komentar. Ketika banyak orang yang menjelekan satu sama lain tim Indonesia. Lihat, ini the real supporter mereka yang bisa datang langsung ke arena. Mereka berdampingan. Mereka sadar kompetisi ini hanya berantem di Land of Dawn. Tapi di luar mereka sebagai saudara. Itu yang aku suka dari sempat Mobile Legends. Banyak yang provoke, gak peduli. Karena yang di arena menunjukkan sportivitas. Di Land of Dawn adalah lawan, di Relive adalah kawan. Betul, lawan. Makanya aku paling suka event offline. Kenapa? Karena udah terlihat nantinya. Bagaimana solidaritas mereka yang menikmati pertandingan. Menikmati sebagai supporter. Idola, fans. Ya, setelah pertandingan yaudah. Mereka akan bersatu lagi. Tapi kayaknya cita-cita aku untuk melihat Hayabusa versus Link tidak kesampean. Karena Hayanya di band. Sama Unique bahkan. Bahkan. Yang kita tahu kairi power banget tapi ada Kajanya. Ya, makanya. Mungkin gak akan ada assassin untuk saat ini. Apalagi dari Araneki juga pasti akan mempertimbangkan hal itu kembali. Melihat adanya juga Susok Chow dari Keyboy. Ya, mungkin beresiko juga kali ya ketika kita melihat hadirnya Hayabusa. Kalau misalkan nanti ada di kubu dari teman-teman Araneki Oshii. Apalagi dengan hadirnya Faramis dan juga Kaja. Ini tentu bagaimana physical damage skill-nya sangat tinggi. Dan cukup sekali untuk melakukan take down terhadap frontliner dari teman-teman Oneki Sport. Lihat betapa kuatnya cewek dengan Batrix. Sampai ditutup segitunya. Dua hero-nya bahkan. Dua hero-nya. Dan Moskov-nya. Hero nge-band Moskov zaman now siapa lagi. Karena cewek suka banget kalau head-to-head sama Kari. Pakai Moskov. Dia berani banget. Bisa sama-sama bisa dance. Sama-sama dia dilemkapi dengan starter pack 3 item attack spin yang sekarang lagi OP. Satu hal lagi. Apa tuh? Jangan sampai cewek menggunakan satu hero yang cukup berbahaya. Bruno. Range-nya jauh. Damagenya besar. Dan ini ada quote dari cewek. Aul silahkan. Yes. Dan yang paling penting adalah semangat dari Indo Pride-nya. Jadi siapapun yang menang. Mau Araneki atau Onyx. Harapannya adalah salah satu tim Indonesia bisa melaju ke babak final. Dengerin. Dengerin nih. Ini cewek sudah bersabda. Ini yang ngomong. Pemainnya. 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 Pemainnya yang menurut aku ya. Dari quote laner dia jago banget sih. Dengan full hero yang banyak banget pula. Dan bahkan bisa kita bilang. Cewek yang sebanyak 4 hero pula. Aku pengen liat cewek menggunakan Bruno-nya. Dan kalau Bruno-nya dipik oleh seorang cewek. Araneki harusnya berhati-hati. Apakah ingat di final MPL season 10. Ya. Mia dari cewek. Itu juga bisa digunakan. Apalagi dengan meta atlas waktu itu kita tahu ya. Tapi semua shifting. Apakah Mia kembali ya. Entahlah ya. Atau bahkan Leslie. Dan Leslie oke. Tapi Mia bisa juga. Karena ini bisa menghindari damage yang diberikan oleh seorang bro. Yap. Dan mungkin di saat ada nantinya ada diva judgment. Langsung ngehilap. Ghosting deh. Oh ghosting. Segini. Melisa. Jawaban atas kajah. Karena kita tahu sendiri ketika kajah menggunakan flicker. Bisa saja respon. Dari satu buah bubble go away akan dimunculkan bagi sosok Melisa. Ini best draft onik yang dia keluarkan. Ini benar-benar senjata. Bukan senjata rahasia tapi ini senjata tertajam mereka. Pamungkas ya. Pamungkas. Wow. Karena kita tahu ini onik kalau misalkan kehilangan game ini. Selesai udah matchnya. Ya sebenar banget. Dan RRQ Osi. Aku gak tahu kenapa draft ini aku suka banget. Dan entah ya. Mungkin ini draft yang mungkin jarang dikeluarkan. Dan shout out to Arkadia. Yang mungkin berada di kubu RRQ Internasional untuk pertama kalinya. Ya kan di match internasional. Ini mungkin M4 pertama kalinya untuk Arkadia kan. Iya kalau kita ngomongin soal bagaimana drafting. Ya ini pertama kalinya walaupun sempat dia menjadi salah satu sosok analis mu. Juga waktu di MPL Indonesia. Dan buat sekarang dengan pick terhadap Martis. Jawaban dari Albert. Sepertinya ketika beradaan dengan Akai. Ini paling bagus bahkan lebih tepatnya. Ada dua yang mungkin bisa melawan Akai di kontes match up untuk retribution. Yang pertama adalah Martis dengan Mortal Coilnya. Yang kedua adalah Guinevere dengan Ultimatenya. Iya sama-sama immune ya. Sama-sama immune. Sama-sama immune tapi draft kali ini. Kedua belah tim power. Bahkan aku sendiri gak bisa condong. Mana RRQ mana Ony. Karena sama-sama kuat ya. Draftnya ini bener-bener nyata. Sama-sama mengandalkan late game insurance dari gold lane nya. Sama-sama punya inisiator di roamernya. Sama-sama punya sustain di junglernya bahkan. Dan high ground defensive nya. Lengkap lah ya. Tapi high ground defensive nya diunggulkan oleh tim Ony. Ya karena dia punya Yves ya kan. Dengan satu hero high ground. Tapi kita akan lihat pastinya game penentuan match point. Yang akan dihadapkan untuk RRQ Hoshi. Tapi yang pasti semangat Indo Pride akan terus memberah. Siapapun yang menang. Dan siapapun yang harus berhenti. Ini tidak akan lepas dari semangat Indo Pride. Oke kalau gitu di M4 World Championship. Akankah RRQ Hoshi berhasil mendapatkan kemenangan penuh. Atau Onyq akan membawa ke game selanjutnya. Indonesia minta semangatnya. Kita harus menempatkan Onyq dan juga RRQ yang telah membawa nama Indonesia sejauh ini. Dan tersisa mereka yang akan berjuang untuk membawa nama Indonesia. Walaupun dari salah satu tim ini harus ada yang pulang. Harus ya. Karena akan ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi kita akan lihat sekarang di game yang ketiga match point untuk RRQ Hoshi. Agresivitas yang sudah dibawakan oleh Kiboy. Tadi sempat mendapatkan keumpulan pula di early gamenya. Nah sekarang itu juga RRQ Wonder tanpa adanya kontes sama sekali. Dengan adanya sebuah Demon Slayer yang dibawakan satu sama lain. Dan ini ya tapi CW di arah top lane berhasil terkena first block by Infinix di tangan Skylar. Masalahnya yang paling rugi adalah kehilangan gerobaknya. Dan untuk sekarang CW stay di level yang pertama. Lagi dan lagi Finn with Skylar di area gold lane benar-benar memberikan tekanan yang luar biasa. Bahkan sampai-sampai ini Kiboy kayaknya gak boleh untuk menahan minion terlalu lama. Karena udah ada Albert di depannya. Tapi untuk CW sempat untuk datang ke arah top lane. Sans mencoba untuk memberikan sedikit. Dan berhasil Sans. Lihat. Berasa mendapatkan satu buah gold pump di arah top lane dengan satu buah poking saja. Permainan luar biasa Sans dengan IP-nya ini harus diperhatikan oleh pemain-pemain yang marah Kiyoshi. Tapi onik mereka mungkin akan bisa memulai dari segi team fight all in-nya. Karena mereka punya real war polibus dan mereka punya kairi juga. Di arah level yang ketiga. Skylar udah gak bisa se-power sebelumnya. Apalagi tadi kita bisa lihat di arah top lane cewek bersembunyi di dalam area rumputan. Terkena pasif dari kaja kebuka visionnya. Dan akhirnya harus beralih lagi posisi dan terjadi keramaian di arah bottom lane. Dengan adanya wall trap yang ternyata bisa didapatkan pula. Bentar. Siapa coba. Aku lagi cari nih. Ini di bawah. Di bawah. Mana-mana-mana yang dapat. Mana gak ada yang dapat. Gak ada yang dapat. Gak ada yang dapat. Sans lagi kah tadi. Harusnya sih bukan Kairi bukan Albert ya. Bukan kedua belah biasa. Bila tak ada si fight terjadi pun. Rujukkan penggantan Skyri. The Sky King. Kali ini kagal berhasil mendapatkan satu barat remusia. Tato fan by Albert. Kembalikan kembali di fight yang terjadi. Mereka berhasil meninggalkan satu untuk satu pertukaran yang adil. Tapi tidak dengan objektifnya. Ya karena Tartolnya berhasil untuk diamankan untuk Albert. Walaupun jungler ditukal jungler. Ini mahal juga sih. Ya tapi permasalahnya yang bikin paling mahal adalah bagaimana Arana Kyohoshi dengan dua purify-nya. Jadi mau tidak mau. Onyx. Sangat sulit sekali untuk bermain dengan metode. Dengan menggunakan pick off. Karena balik lagi. The Way of Dragon itu bukan suppress. Ya hanya memberikan efek stun. Beda sama Finn. Yang kalaupun nanti akan ada purify. Dia tidak akan bisa dihentikan dengan purify-nya. Dan buat sekarang R7 dalam keadaan dia lagi winning condition banget. Bener-bener dia memberikan tekanan kepada Boots. Agar terus memenangkan next up di arah EXP lane-nya. Kita bakal lihat Boots. Sampai ngedive in ke arah. Tuh R7 yang bikin dari tim Arana Kyohoshi. Dan ini harus shout out to CW. Yang kan under condition yang pernah dia pegang tadi. Perfult dilapati oleh Skylar. Dia berhasil dominasi laning. Dan bahkan pergelangan dari tim Arana Kyohoshi. Dari seorang Skylar. Dia gak bisa bermain jauh-jauh. Karena dia tadi pokim damage yang dilakukan. Bermana pelikiran dia pencet banget ya. Berhasil membuat suara CW bertangkap. Ternyata tidak. Dengan satu kuah. Damage yang dibikin dari suara Skylar. Membuat pergerakan Arana Kyohoshi. Menapetkan pusukan Arana Kyohoshi. Tidak ada skill SK mekanisme. Bakun pun sudah di pop up. Kyohoshi gak bisa bertahan haun. Yes. Dan tidak akan ada bisa lagi yang selamat dari satu kuah. Dimanjang menembakkan kali ini. Pemerangan terjadi 4 player. Dan Duel Dragon mencukurkan Lengvin. Memukul mundur saja pergerakannya. Agar Arana Kyohoshi berhenti. Untuk melakukan team fight di arah top line. Tapi nanti akan tidak. Ini pasti ke arah jungle. Yang akan menjadi jawaban. Karena Albert sekarang. Begitu cepat mengesekusi jungle dengan adanya dimanjang dibawakan. Mereka tahu match up antara Kyohoshi dan juga seorang Melisa ini. Itu kalah di laningnya. That's why Arana Kyohoshi benar-benar invasi terus ke arah top lane. Walaupun beberapa detik kemudian akan ada turtle. Mereka memastikan dulu Skylar bisa mendapatkan clear miden. Dan untuk satu level untuk one by one situation. Ya semenjak di game yang kedua gak sih ini udah terjadi. Finn benar-benar memberikan tekanan kepada Skylar. Apalagi dalam keadaan cewek kan bisa melakukan poking damage dari jauh. Dan memang serangannya bakal jadi dua kali lipat. Tapi untuk sekarang ketika di area set up turtle. Teman-teman dari arah Kyohoshi juga tidak lepas. Empat pemain benar-benar terus berdempetan. Agar mendapatkan objektif yang setara. Dan bahkan dengan turtle yang dibuka oleh Albert terlebih dahulu. Ka Airi tidak akan melepasannya kembali. Dia masih memiliki heavy speed. Dan Ka Airi tadi sebenarnya The Sky King udah menjepit dengan baik. Tapi ternyata masih ada retribusi yang sangat-sangat tepat dari seorang Albert. Terus memiliki turtle. The Sky King di garis depan akan melawan raja dari segala raja. Ini tuan muda Albert Robob akan melawan sang raja langit. Ka Airi heavy speed dikeluarkan reward pada Bungu Injian. Teman-teman retribusinya The Sky King. Ka Airi berhasil mendapatkannya. Membalaskannya atas dendam di turtle yang pertama. Turtle satu sama kali ini. Satu sama. Dan goal gapnya semakin diperserjik lagi. Dan kita mesin kemelihat juga 1v1 situation di arah top lane. Kenapa rotasinya mungkin ke arah atas? Karena damage dealer yang paling besar. Yang menjadi ujung tombak untuk Oni. Nantinya nggak ada di cewek saat ini fight. Apalagi dengan adanya Mudels, Pies on You. Dan kita bisa lihat juga dari M4 Stats. RRQ menempati ranking pertama dengan tower yang dihancurkan dengan average 6,25 per game. Bagaimana tidak? Ini Skylar benar-benar dijadikan tombak atau ujung tombak utama. Bagi hancurnya struktural bangunan bagi Onek Esports. Dan itu juga menjadi sebuah alasan kenapa dari Skylarnya selalu unggul dari sisi gold. Dan teman-teman bisa lihat bahwa Skylar sekarang unggul sekitar 800 gold. Dengan Wind of Nature yang mungkin sesaat lagi akan ada di dalam tubuhnya. Dan untuk Ido yang mungkin akan ada jebakan di trend sana. Itu dia. Satu buah surprise yang nggak bisa dihimyun. Walaupun dengan adanya satu Shunpo yang dimiliki. Dan untungnya nggak dipakai flickernya. Nanti yang ini bakal coba dibalikkan kembali ke adanya di arah belakang. Lihat cewek. Mencobot memberikan total damage. Dikas teman-teman membuat sekarang Skylar bahkan harus mundur di kolok belakang. Dan Sky King Kairi melihat tidak ada ke laut altar. Mencoba di membukul ke arah belakang. Dan berhasil diselamatkan. Deden from Bogor still survive in the top lane. Hampir saja ditumbangkan oleh Skyri. Tapi ternyata Albert yang bisa menyelamatkan dengan Mortal Coilnya. Yap. Bukan bahkan. Terima kasih to Vin juga nggak sih ada debuff damage. Jadi cewek damage nggak bakal cukup. Untuk menyerang kepada satu sosok Clay. Ya itulah debuff ya. Dari dengan ordernya juga. Dan sekarang Onyx mencoba untuk mengambil objektif satu alter turret di arah top lane. Dipukul mundur dengan ini boneka Vuda. Yang siap. Pertanyaannya. Apa tuh? Gimana caranya lu lagi under kondisi di laning lu. Lu kena first blood. Lu dua kali ditumbangin. Tapi lu yang menang laning hingga dapetin turretnya di arah top lane. Cewek. Cewek. Tutorial ada di cewek. Tutorial ada di cewek. Itu pertanyaannya yang cukup sulit. Ketika Skylar tuh dapetin 3 point kill. Udah kalah laning phase tapi masih dapetin objektif. Dan bahkan setara untuk sekarang. Setara. Jauh-jauh banget. Dari segi goldnya hanya saja mungkin itemnya. Skylar dia sudah menjawab dengan win of nature. Oke tapi lihat ada satu pabung. Sekarang backline. The wild dragon. Disurped by Skylar. Kali ini gak bisa bersengan kelihatan Sky Kairi. Berhasil mendepit double terhadap tim awal-awal kita. Sky Kairi berhasil mendapatkan retribution. Chanton masih didapatkan double kill from both. Membuat Araki OCR sempurna ke arah belakang. Onyx Esports sang landak mengamuk kali ini. Wow dan bahkan kali ini dapetin juga satu objektif di arah bawah. Tapi masih coba untuk ditahan dengan ada guardian barrier yang pastinya sudah dibuka pula. Tiga outer turret yang akan rontok disana. Onyx Esports di game yang ketiga. Dengan draft terbaik mereka bisa mengunggul di atas Araki OCR. Untung sementara. Mereka mencoba untuk bermain agresif dengan tank jungler yang untuk sekarang ini mungkin lagi power banget seperti Akai. Dan kita tahu sendiri bagaimana cara lockdown dari Kairi itu langsung menuju kepada dua pemain. Dan dua pemain tersebut adalah Skylar salah satunya. Jadi tentu tidak akan ada damage yang sepadan menuju kepada teman-teman dari Onyx Esports. Dan di satu sisi Albert-nya langsung menjawab dengan radean armor. Menurutku disini sangat dibutuhkan sekali blade armor item yang benar-benar bisa mematuhkan damage. Namun dengan win mungkin akan ada defense adjustment. Tapi clickernya belum ready. Oke. Dan bahkan bukan hanya flickernya belum ready. Finn memilih untuk ngundur. Tidak mau tahu terburu-buru dengan item yang dia miliki mungkin. Dari seorang Skylar kali ini. Dia udah punya purify dan dia ditempel abis-abisan sekarang. Tidak mau terjadi kesalahan untuk kedua kalinya. Sudah ada skenario evaluasi cepat sepertinya bahwa pemilihan untuk cover dari Skylar benar-benar harus diperhatikan. Karena Skylar mau bagaimanapun di top lane dia kalah landing phase. Jadi dia akan mengejar di landing yang berlainan. Mirroring. Mirroring untuk sekarang. Karena dia sangat membutuhkan sekali Demon Hunter Sword. Di satu sisi lainnya. Bahkan menurut aku Golden Stop juga bisa menjadi sebuah jawaban. Namun kalau misalkan melihat dari Boots. Dia juga sesaat lagi akan langsung menuju kepada item selanjutnya. Karena 3 poin kill ini bisa dia dapatkan dengan cepat. Dan bahkan dengan kehadiran dari Festival of Blood. Jadi persediaan untuk live stream yang akan meningkat lagi. Blue Team Terrence has been destroyed. Terus sama dengan R7. Membalas her brother. 3 poin kill. Wada play from R7. Wild Charge kena 3 orang sekaligus. Walaupun tadi ada go away. Gak bisa menarik keluar dengan divine judgmentnya. Tapi itu dia sambut menyambut. Symfonial skill yang dibawakan oleh RRQ. Mereka perlahan tapi pasti juga sekarang meneksekusi terhadap Lord yang pertama. Walaupun Lordnya belum enhance. Dia akan menjadi satu lagi dorongan utama yang harus dihadapkan oleh Onix. Ya dan perbedaannya RRQ bawa dua purify. Sementara Onix tidak ada yang mau purify. Jadi tidak ada escape ketika terkena 1,8 detik stun dari efek Wild Charge. Dan itu tembok yang benar-benar membantu sekali R7 untuk memberikan delik damagenya. Ditambah dengan Clay yang ini kaut altarnya on point banget. Finn hampir ditumbangkan. Tapi ternyata dengan kaut altar langsung diselamatkan dengan cepat. Langsung di counter juga dengan efek dari Ghostbusters. Dan buat sekarang Finn jadi lebih percaya diri untuk maju. Karena di belakangnya selalu ada Clay. Selalu ada Albert dan R7 yang akan melindunginya. Ditambah dengan Lord. Yang makin powerful bersama dengan Super Minion. Oke Lordnya kali ini bergerak di arah battle main. Nebakan fans masih memiliki high ground defensif terkuat untuk tim Onix. Satu buat power tapi lihat nih. All in langsung tanpa ada masalah hati. No key boy more defensif high ground. Aul. Gak ada key boy. Gak bisa tak pick out Skylar. Ini berat banget untuk tim Onix. Belum pertahankan base rate mereka. Benar banget. Apalagi empat orang yang tersisa. Dan bahkan Lord pun masih belum ter-defense. Masih bisa berjalan pastinya di arah battle main. Dengan adanya satu aksi pengawalan yang dilakukan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Satu base rate masih bersikuk-putuk bisa dipertahankan pula. Dan wapun Lordnya bisa di-defense. Tapi tersisa tiga base rate aja untuk Onix. Onix Esports depending on CW. CW satu-satunya harapan terakhir untuk tim Onix Esports bisa bertahan di match. Epo World Championship ini Profesor. Ya ditambah dengan bubble dari Go Away. Yang tadi ternyata sempat menjadi sebuah jawaban juga dari Finn. Yang dengan defense justice-nya langsung menangkap satu sosok cewek. Jadi mau tidak mau ini mungkin targetnya harus diulang. Hanya saja Finn harus ready dengan flikernya yang lebih on point dan lebih cepat. Karena tadi kalau misalkan Clay telat sedikit. Mungkin akan ada skenario yang berbeda. Apalagi dalam keadaan Kyrie-nya hadir di dalam set up team fight-nya. Dan untuk sekarang dalam keadaan Albert-nya akan tersinggalan. Untuk dan segi level mungkin Kyrie akan lebih memfokuskan dirinya untuk langsung maju ke arah depan. Oh Kyrie, he meltdown. Real world model revolution yang gak sampai ke arah belakang. Band 3 by Gaming. Both fans are everybody. Duel track atas seorang R7. Belakang menunggu ke arah belakang. Tapi liat Taden from Bogor langsung sikap. Ini bener-bener team fight-nya sangat baik. Bersama dengan disenggage yang merasa ditunjukkan oleh kedua pelatih. Ini kelas yang berbeda. Lihat mereka tahu tidak berhasil menubahkan Kyrie. Tidak berhasil menubahkan R7. Disenggage langsung. Retreat, retreat, retreat. Gak bisa. Kita bisa intip juga di menit yang ke-12 item yang sudah selesai untuk seorang Skylar. Wind of Nature. Dan bahkan sekarang corrosion beserta Demon Hunter Sword sudah dipegang. Iya dan ada alasan juga kenapa Clay mengamankan rom item untuk sekarang. Karena dia akan bermain di belakang sekali. Bahkan di belakangnya Finn kalau bisa kita bilang. Karena Finn sudah cukup sekali dengan conceal play-nya dia. Yang penting dia punya conceal dan dia bisa flicker dengan menggunakan serangan surprise. Tapi untuk sekarang Albert, ini PR-nya di Albert sebenarnya. Dia kalah level dan kalah EXP sama Kyrie walaupun dalam keadaan winning condition untuk RR Kihooshi. Namun selama Kyrie-nya unggul level, level retribution-nya ini pasti akan selalu dipegang oleh Onikin Sport. Sehingga menurutku, obsektif belum tentu bakal menjadi jawaban. Oke, Lasso ada di pendapat. Hilangkah Kyrie masih bisa bertahan di Sky King? Kali ini Lasso ada di arah belakang. R7 mencoba untuk melakukan cutting-isasi. Yang tidak berasal yang dilakukan para pemain dari Jemaru Aror Kihooshi. Mereka kehilangan 2 sword skill. Sedangkan dari Onik, mereka hanya kehilangan heavy spin. Apakah Aror Kihooshi berani untuk mendapatkan 1 buah war? Karena kalau misalnya bisa dibilang dari sword skill yang dimiliki, Aror Kiho versus Onik. Onik akan dengan sangat mudah memenangkan teamfight kali ini. Oke, dengan adanya reward persuasion pula yang masih di bawah. Tapi perlu dikatakan objektif yang dimiliki oleh masing-masing jungler. Yang satu punya heavy spin, yang satu punya immune juga untuk bisa berikan efek knock-up. Itu sudah sudah juga kemarin. Bahkan Black Jagger form saya sudah mulai terbuka. The last hope for Jeywe. Red Bullship masih didapatkan. Tapi Lengkudu terang belakang. Tuh yang terakhir Jeywe kan dia bisa mengucapkan dan free-in. Skylar catat. Oke, for double kill. Lari Skylar membuat suara Kihoi kali ini mundur ke arah belakang. Walk-nya sudah langsung bergerak. Ini adalah keputusan yang baik. Retribution yang sangat cepat. Membuat landing phase dari Onik mendorong tiga lane secara bersama dengan sendirinya. R7, satu hit terakhir. Tadi dia masih bisa selamat bertitik lagi. Dan mungkin nantinya ini bakal menjadi teamfight yang bisa dimenangkan untuk Onik. Di saat reward manipulation ini menjebak mereka semua. Karena kita bisa lihat dua purify. Mereka gak bisa kabur. Dan final PR siapa yang bisa nge-trigger. Dan jujur ini Clay benar-benar beratnya dalam posisi yang luar biasa. Tapi untuk Kyrie kayaknya sulit sekali untuk ditangkap. Dia masih punya juga untuk heavy spin. Jadi kayaknya gak bakal bisa tumbang karena gak cepat. The striking Kyrie ini. Ini Kyrie ya. Dilihat-lihat lucky juga. Dia cuma nge-bait. Nge-bait dia datang ke belakang. Dia gak peduli satu lawan empat, satu lawan lima. Dia gak peduli punya heavy spin. Tapi kalau misalnya Skylar udah full power. Mungkin udah harus dipertimbangkan. Iya. Dan ada 10% tambahan cooldown reduction bagi Finn. Ini akan membuat Finn makin lebih cepat lagi dalam penggunaan Divine Judgement-nya. Sehingga mungkin akan ada spam terhadap serangan dari Divine Judgement. Dan kalau misalkan kita melihat dari Clay yang terjadi. Di set-up team fight ketika ada Lord. Woods benar-benar menzone out teman-teman dari Ararikyoshi. Dan itu terlalu banyak sepertinya. Bagaimana skenario permainan yang dibantu dengan count out dari Clay. Dan ini Claynya udah benar-benar bisa ngejawab sih. Untuk serangan dari CW. Karena bisa bilang langsung dibendung banyak banget serangan dari Madalsu. Oke, T-Boy langsung dengan ponsel yang mencoba untuk membalikkan kembali. Saat dan ini lagi dari tim Ararikyoshi. Finn mencoba untuk menangkan siapa guna? One jump! From match 7. Lil Warp Pernyuk Laysia langsung di follow up. Tampil lihat Woods fans on everybody di depan sana. Cewek mencoba untuk memberikan sedikit damage-nya. Recall diberikan dan lagi dan lagi. Disaget ini dia Indonesia tabut tangannya. Lihat team fight yang terjadi. Tabrak gaming inisiator di cancel disaget. Team fight lagi cancel di end. Gak ada yang sama-sama memaksakan mendapatkan satu buah poin. Karena mereka sadar. Udah memasuki menit 15. Resort silahkan lebih lama lagi. Damage sudah cukup rata-rata. Dan kalau misalkan sekali terjadinya wipe out. Akan jadi sebuah ancaman. One fight boss. Satu menit sebelum adanya Lord. Ini bakal menjadi sebuah double disadvantage. Kalau salah satu dari mereka akan ada yang ditumbangkan. Dan jujur. Sangat-sangat ironi sekali melihat. Bagaimana dua perwakilan dari tim Indonesia harus bertemu. Dan ingat ini. Dari beberapa event internasional kita. Ada MSC juga. Ada M3, M4. Ini dua tim yang selalu bertanding. Dan bakal lihat 12 dengan dikeluarga. Menurut saya ke arah belakang. Dengan purifat ini. Tapi lihat di posisi belakang. Satu berhasil mendanggalkan. Dan dua. Shutdown. Dampak kill from Satu. Membuat temaran Kiwoshi mundur ke arah belakang. Dengan adanya war. Yang sebentar lagi akan muncul. Kerugian yang mahal banget tau. Dua purifat gak cukup untuk bisa keluar dari manipulasi dunianya. Tanyakan. Double kill berhasil untuk diamankan. Membuat dari kali ini Onyx. Mencoba untuk mengejar ketertinggalannya pula. Dan seperti apa yang RG Sprout bilang. Lord Camp by UBS Gold. Di menit yang ke-16 sekarang udah muncul. Walaupun belum Lord Evolve. Walaupun belum Lord Evolve. Tapi disini menunjukkan kualitas high-crumb defender yang di belakangnya. Melan-melan yang penting snowball efeknya ada. Tapi yang paling penting untuk sekarang adalah bagaimana platformasi. Dari teman-teman tim Onyx benar-benar tidak bisa dibentung sepertinya. Dan Lord akan menuju kepada Onyx Esports. Di sisi lain R7. Hanya menjalankan tugasnya sebagai pemegang lencau. Ini bencana untuk arah Kiwoshi. Hask klaus sudah di tangan dari seorang cewek. Yang sudah bisa dimastikan. Siapapun yang mendekat akan coba dilahap. Dilahap di melaton. Gak mungkin dikasih kesempatan untuk mundur. Dan siapapun yang mendekat karena cewek. Kalau bukan pin dan tidak di follow up. Gak ada lagi harapan untuk arah Kiwoshi. Apalagi dalam posisi offense ya Onyx. Mungkin kita bisa lihat dalam keadaan defense. RRQ yang menyerang dengan adanya R7. Yang masuk ke lini belakang. Dan sekarang mereka dipaksakan untuk mundur dulu. Sehingga tidak akan ada aksi back step yang akan dilakukan oleh R7. Ya benar banget. Mereka benar-benar di zoning out terlebih dahulu. Oleh seorang boots ketika timpet selalu boots, boots, boots. Yang menjadi jawaban atas timpet yang akan terjadi di depan sana. Bahkan He-Boys mencoba untuk sedikit melakukan distraction. Top lane-nya langsung hilang dengan adanya Skylar. Ya cepet banget sih untuk ngomongin Skylar. Dia juga udah punya The Golden Star. Jadi udah terjawab banget bagaimana serangan dari teman-teman tim Onyx Esports. Tapi untuk sekarang Albert sendirian depan. Albert sendirian untuk mengerapkan Power Coil. Tapi sans lah yang bakal membuat dia tercepit. Ya Warp Manipulation telah dikeluarkan. Tidak mau team fight. Memilih sehanya tapi lihat. Di-cancel begitu saja. Kampur dari dua pemain tim Onyx Esports. Karena tahu ketika Finn loncat langsung di cover. Langsung ada shampoo. Langsung ada heavy spin. Finn gak bisa berbuat temannya. Dan bahkan sansnya responnya cepet banget. Dia langsung flicker ke belakang. Dan akhirnya gak ada yang ter-pick off. Dan ini yang menjadi informasi masing-masing bahwa gak akan ada flicker. Dan juga Finn dalam beberapa detik ke depan. Ya sama-sama responsif. Dan untuk sekarang pertahanan di area bottom lane mungkin akan dihadirkan. Oke kasih ada team fight dari belakang. Wajar tujukan seorang Alphard dan bakat. What's happening? Wait a minute. What's happening? Oh oh. Oh my god. Mohon bersabar. Team fight yang bakat di menang tapi it's okay bersabar. Bersabar. Sabar dulu jangan terlalu terburu-buru. Santai sedikit. Mari kita semangat dulu bersama-sama. Dalam satu, dua, tiga. Denizidor mana tepuk tangannya. Kita masih bersemangat, sabar. Kita juga gak tahu apapun yang terjadi di sini. Tapi lihat full house M4 World Championship. Full house banget. Ini di tenis indoor, di tenis outdoor juga dan bahkan yang watch party di luar sana. Halo kakak. Halo kakak. Halo emas ya emas. Tolong ya campers yang di luar sorot terus aja yang pacaran. Bikin ngiri. Lihat-lihat. M4 Dead. Ballnya tuh M4 Dead. M4 Dead. RR King Kingdom dan juga Sonic pun terpecah ya. Ada yang di dalam, ada di luar. Lihat. Yang ada di luar minta tepuk tangannya dong. Wuh. Wow. Tidak kalah semangat pastinya ya. Gak boleh ngelupain oleh yang di luar. Betul. Yang di dalam mungkin kita ketemu langsung. Yang di luar kita bertemu suaranya. Jangan bakal lihat itu dari ujung ke ujung penuh. Dan kita akan kembali lagi ke land of doubt. Main kali ini. Aran Kiho si berhasil mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan. Bootsan juga CW. CW. Oh no no. Tidak ada CW. Tidak ada. Apakah harus try itu sekali ini? Tapi Sans. Dengan tidak adanya Real World Manipulation. Maka coba dipaksa. Fokus ke Arabes Tureknya. Dari skoran Skylar. Dari Kyrie. Paul Dillon Zoning up. Dan lihat Chris yang terpaksa bebas. The Wilder tidak berhasil mendapatkan apapun. Tapi di belakang sana. Pinnya berhasil di all out. Real World Manipulation. Real World Manipulation berhasil di pop up. Dan memukul modul para pemain dari tim RR Kiho. Gak bisa melakukan one straight but is still. Masih bisa defense. Masih bisa defense. Walaupun tak ada CW ya. Tadi ada aktif pengusiran dengan sebuah heavy spin. Yang digunakan. Bahasa Real World Manipulation pula. Membuat dari RR Kiho Hoshi belum bisa menyelesaikan game yang ketiga dengan cepat di menit yang ke-19. Wah tapi ditambah dengan R7 yang sekarang mengamankan Weapon Master. Jadi dia pun buildnya bener-bener full terhadap attack. Dan ditambah dengan radian armor agar menghindari serangan daripada Sans. Karena dia sangat lemah sekali terhadap magical damage. Menurut sekarang kalau misalkan ini ya Legend Swordnya akan dijadikan. Uh itu dia si Halbert. Ini akan lebih mematikan karena damage yang akan ditimbulkan bakal lebih sakit. Dan ditambah dengan efek life drain. Sehingga Boots nanti tidak akan maksimal. Secara dia punya regen HP dari pasifnya. Finn tentunya dengan fleeting time akan sangat terbantu sekali. Ketika nanti menggunakan defense judgment dan mengambil satu kembali. Agar bisa melakukan dua defense judgment dalam satu waktu team fight. Dan itu adalah sebuah potongan cooldown yang sangat-sangat instan. Dan kita harus shout out to Sans. Yang berhasil menggunakan hero high ground defensive dengan baik dan benar. Dia berhasil bisa melumat Aral Kihoshi. Dia berhasil memukul mundur terlalu sakit damage yang diberikan. Ini ditungguin nih. Dan bahkan kalau bisa kita bilang Aral Kihoshi ini pecah pecewek. Oh itu dia. Langsung all in teransurah cewek yang tidak pilih apapun yang terjadi. Dan Albert painting terhadap Lordnya. Sudah kubilang ditungguin. Ditungguin pasti ceweknya. Dan ceweknya tersangkap free Lord. Ditambah cewek 40 detik lagi. Dan kita mungkin sesaat lagi akan melihat Lord evolve menuju ke area mid lane. Oh my god. Ini pencara untuk tim Onyx Esports. Dan bahkan mereka itu depending on cewek. Cewek the last hope untuk Onyx Esports. Ditumbangkan di pencansman. Dan hanya ada stunts yang kali ini bisa membuat tim Aral Kihoshi mundur ke arah belakang. Oke. Masih ada satu high ground defender. Tapi Lordnya juga masih berjalan di arah tengah. Dan yang pasti cewek dalam 10 detik lagi akan muncul. Radiant armor sudah dikantongi oleh Kairi. Tapi lihat dari arah Q. Bangga coba langsung saja. One shot dan bangga di polisi dari belakang. Booth dengan satu buah Black Dragon Form. Mencobol untuk ngacak-ngacak dini belakang yang diberikan oleh Aral Kihoshi. Tapi Lordnya sudah muncul kali ini. Menuju ke arah satu base yang dimiliki oleh Onyx Esports. Cewek hadir. Memberikan satu aksi tumpang di mana double kill. Dinah toki tapi base-nya tidak akan diselahir sama dengan Aral Kihoshi. Berhasil. Berlanjur ke final lower bracket. Oh my god. Ini bencana Onyx Esports dipulangkan oleh Aral Kihoshi. 3-0. Di Air Force World Championship. Tanpa balas dan tidak ada perlawanan sama sekali. Walaupun di game terakhir kita melihat bagaimana bersikrasnya Onyx Esports untuk mempertahankan base. Tapi ternyata tidak mampu. Karena Aral Kihoshi langsung menutup dengan skor 3-0. 3-0. Unespected match. Dan bakal lihat para pemainnya sama-sama berpelukan. Sekarang tinggal ke wakil Indonesia Aral Kihoshi dan mungkin memberikan semangat terakhir. The Sky King Kairi must fall down. Oh my god. Dan ditambah mungkin ada beberapa pesan dari Onyx. Bahwa mereka sudah di kalahkan di semi-final lower bracket. Dan mungkin Aral Kihoshi yang akan berjuang terus. Dari final lower bracket sampai dari grand final. Masih ada celah. Masih ada kesempatan bagi tim Indonesia kita yang tersisa Aral Kihoshi. Karena mereka akan membalauan nantinya Eko di final lower bracket. Tapi kita pasti harus apresiasi dan respect untuk perjuangan dari teman-teman Onyx eSports. Pastinya tidak mudah untuk sampai berada di sini dengan begitu banyak tantangan. Tapi ini dia Aral Kihoshi yang berhasil mendapatkan clean sweep 3 poin tanpa balas. Sumpah ini diluar ekspetasi aku. Karena menurut aku ini akan menjadi game 3-2. Bisa 3-2 banget. Bisa 3-2 banget. Bahkan Kodzis bilang loh ini 3-2 game. Kenapa? Speak Onyx eSports. Kita lihat selalu Onyx dan liat Kodzis bilang. Sebelum aku bahas itu respect terhadap tim Onyx Kodzis bilang. Melakukan pelukan Indo Pride saatnya Indonesia. Oh sedih. Iya cukup sedih aku juga. Cukup sedih? Cukup mengembang. Karena mau bagaimanapun Kodzis bilang. Kodzis bilang. Ini dua orang yang paling aku punya sentimental juga. Iya iya. Karena kedekatan yang lebih keadaan Profesor KB. Tapi lihat ini Indonesia menang kalah. Udah bukan lagi jawaban. Tapi gimana caranya mewakili Indonesia. Lihat pelukan hangat. Pelukan hangat disambut oleh para. Ada Coach Acil. Ada Moskopa. Luar biasa ini adalah staff dan jajaran dari RR Kiwo Hoshi. Mereka benar-benar sangat bergembira sekali. Setelah memenangkan pertandingan melawan Onyx eSports dengan skor 3-0. Tapi mereka belum boleh senang karena mereka harus berjuang kembali secara langsung untuk melawan Eko. Kita tahu Eko kemarin itu punya permainan yang pas banget. Berbagai macam meta dia keluarkan. Berbagai hero unique pick mereka keluarkan. Rock jungler. Rendering jungler berat sekali Onyx. Apalagi dengan waktu yang gak begitu lama pastinya. Preparation yang mepet. Itu yang tadi sempat aku bahas. Sebenarnya bisa jadi poin plus. Asalkan mindset pemainnya itu bilang kalau ini warm up. Ini anggap aja pemanasan. Karena mau bagaimanapun ketika kamu sudah panas duluan. Musuhnya belum siap dalam serangan agresif dan segala macamnya. Pasti RR Kiwo lagi dalam keadaan prima dan punya keuntungan di sini. Temponya ya. Temponya akan benar-benar dijaga banget dan ditambah. Dengan kita melihat Eko. Oke Eko memang kuat. Harus diakui. Runner up dari MPL Philippines ini tidak boleh diremehkan. Walaupun baru ada satu pertemuan bisa dibilang. Itu 1-0. Best of 1. Akan berbeda ceritanya ketika kita nanti akan ada di babak Best of 5 series teman-teman. Dan ini para kingdom yang telah menunggu RR Kiho si di depan sana. Wow. Antusiasmennya luar biasa ya. Syaratu Finn sih. Yap. Kenapa Finn? Mungkin ini benar-benar dia lagi burn banget otaknya. Gimana caranya dia bisa dapetin cewek tadi adalah keputusan yang tepat. Yang kita bahkan tidak tahu dimana keberadaan dia. Aku melihat. Makanya aku bilang tunggu, tunggu, tunggu. Tapi kalau ngomongin soal nunggu. Siapapun bisa nunggu. Tapi yang bisa melakukan aksi inisiasi sebrutal itu. Seberani itu. Aku harus akui Finn. Ini mentalnya luar biasa banget. Luar biasa banget sih. Kajak. Dia bisa langsung ke belakang. Dan kita bisa intip juga dengan permainan yang terbilang paling lama ya. Selama tiga game yang kita saksikan. 21 menit. Ini item sebenarnya udah sama-sama full juga. Pergantian item. Dan ini dia. Clay. Yang langsung mengganti sepatunya menjadi rom. Iya. Karena dia butuh banget. Sosok rom yang kedua. Ditambah dengan encourage agar damage dari Skylar ini cukup. Dan ditambah dengan bisa dibilang durability dari Clay. Aku suka banget pemilihan itemnya. Dia sadar betul disini lawannya siapa? Yif. Dia ditetetesin sama Yif. Berapa tetes sih ilang? Tiga tetes juga bisa ilang. Karena damage magicalnya ini sounds tinggi banget. Namun dia bikin clock of destiny. Dia bikin lightning truncheon. Dan ditambah dengan dia bikin glowing wand. Jadi ada penambahan darah disana. Sehingga Clay tidak bisa di pick off dengan cepat. Ditambah dengan divine glaive yang menjadi item penutupnya. Sehingga nantinya Boots tidak akan bisa bertahan hidup. Karena Boots disini berperan untuk langsung jump in ke arah backline. Tapi tidak mempertimbangkan damage dari Clay. Dia tidak membuat ke arah Athena shield. Makanya dia langsung di meltdown dengan cepat. Apalagi ada item seperti glowing wand. Jadi ini bisa dibilang Clay dengan teamfight participationnya 77%. Tapi Finn 100% teamfight participation. Jujur. Kalau boleh milih untuk MVP yang pertama Finn. Yang kedua Clay kalau aku. Di game ini. Finn. Aku Finn. Karena Finn itu 100% kill participation. Inisiasi selalu dibuahkan oleh dia. Bahkan targetingnya sih. Cewek targetnya. Dan disini pertama kalinya aku melihat cewek tidak berkutik sama sekali. Dalam keadaan dia sebenarnya punya cover. Tapi dalam keadaan tersebut. Keyboy juga keadaannya dilema banget. Dia harus buka mat. Dia harus bantuin Kairi. Karena kalau Kairinya ketangkep dengan divine judgment. Itu Skylar cepat banget untuk menumbangkan Kairi. Akai mau bagaimanapun. Karena golden stuff effect. Dari Kairi. Oh itu. Eh sorry. Dari Kairi itu bakal pecah banget. Dan Kakai Kairi kayaknya gak bakal bisa bertahan hidup. Walaupun sebenarnya tadi ada sempat keadaan under. Dari cewek. Tetap bisa mendominasi di landingnya ya. Tapi itu belum cukup. Untuk bisa mendapatkan snowballingnya terus menerus. Pastinya apalagi counter initiate yang selalu dilakukan. Bermainan hati-hati yang dilakukan satu sama lain. Dan itu sih tadi momen. Yang benar-benar menjadi penentu. Adalah saat cewek terpik off oleh Finn. Dan juga Rp. Itu adalah sebuah momen. Mahal. Iya bisa dibilang itu momen kejujuran. Momen mahalnya. Dari teman-teman tim RR Kyohoshi. Yang ternyata langsung melumat habis member. Dari teman-teman Onik Esports. Ini benar-benar gak ada yang duga sih mas. Karena aku udah bilang dari awal. The last hope untuk Onik Esports adalah cewek. Dan MVP kali ini jatuh terhadap seorang Skylar. Walaupun disini Skylar. Tapi Finn save the day for RR Kyohoshi. Ya jujur ini Finn adalah salah satu sosok yang membuat Skylar juga sangat kaya sekali. Di area top lane banyak banget sebuah ganking yang bisa didapatkan. Dan bahkan beberapa kali kita melihat skenario permainan dari Skylar ini. Selalu menekan ke arah golplainnya agar cewek bisa ditekan mundur. Dan Skylarnya menangin match up. Walaupun kita sempat melihat bagaimana point kill diamankan oleh Skylar. Tanpa adanya objektif point. Tapi cewek memang permainan objektifnya sangat luar biasa sekali. Jadi kedua gold laner ini patut diapresiasi lebih. Karena mau bagaimanapun Skylar dan juga cewek ini memiliki potensi yang luar biasa sekali. Dalam skenario teamfight besar. Dan memang kita sempat melihat bagaimana power dari cewek dengan inspire-nya. Dengan has cloud-nya dia langsung melemparkan models. Tapi ternyata Skylar langsung menjawab hal tersebut dengan pasif yang begitu luar biasa tinggi. Dan hitmapnya. Kita lihat ketika dia kalah di area top lane. Ketika dia kalah di area gold lane-nya. Dia langsung menuju ke area EXP lane. Karena ketika kita ngomongin soal area EXP lane. Teman-teman mungkin sadar bahwa Oniki Sports menang dari segi kuantitas bagaimana objektif. Namun tidak sesuai dengan kemenangan point kill dari Araki Hoshi. Makanya Araki Hoshi langsung memirror. Apa yang dilakukan di area bottom lane. Mereka langsung mengambil banyaknya potensi untuk mengambil objektif. Karena mereka sadar betul. Kalau objektifnya tidak diamankan tentu otomatis mereka akan kalah banget dari segi gold-nya. Dan itu yang dicari oleh teman-teman dari tim Araki Hoshi. Mereka mau keep up dengan poin yang tinggi dan juga objektif yang seimbang nih. Highlight untuk game yang ketiga by Infinix. Teman-teman bisa lihat bagaimana Skylar sempat disshutdown di awal game. Tapi tetap ini impact dari Finn dengan defense judgmentnya. Walaupun defense judgmentnya tidak begitu dibilang 100% on point. Karena ada beberapa kali yang mungkin tidak begitu on point. Namun yang penting adalah power objektifnya. Setelah mendapatkan banyak sekali point kill. Ini yang selalu dilakukan sama Araki Hoshi. Mereka tidak mau kalah dari segi kontes objektif. Mereka juga memaksakan defense selalu terjadi. Dan ditambah dengan Skylar. Yang ada di dinding belakang dan bisa memberikan build damage. Dengan cukup karena permainan front to back adalah permainan yang paling cocok bagi Araki Hoshi. Ketika kita berbicara soal mid game. Sempat ada kejadian dan skenario di area bagian dari. Ya ini dia river. Dan ternyata ini dia jawabannya ketika tadi sempat terjadi sesuatu yang mengagetkan kita semua. Namun ternyata cewek dan boots harus ditumbangkan. Di siswa lain cewek ternyata tertangkap dengan defense judgment. Dan itulah yang membuat skenario coah. Stub endgame 3-0 bagi Araki Hoshi dan Araki Hoshi akan bertumbang.